Perjalanan di langit berbintang tidak ada habisnya. Long Chen telah melakukan perjalanan yang panjang di Broken Starfield, tetapi dia masih belum melihat kota kekacauan bintang 9. Dia tidak tahu ke mana Feng Zilin membawanya, dia hanya bisa membuat perkiraan kasar. Menurut perkiraan ini, dengan kecepatannya, dibutuhkan waktu setidaknya setengah bulan untuk mencapai kota kekacauan bintang 9, bahkan mungkin lebih lama. Kota kekacauan bintang 9 berada di pusat 3 wilayah kaisar. Setelah mencapai tingkat ke-6 alam bela diri dewa, kekuatan dan kecepatannya meningkat lagi. Serangan Master Kuil Xuan Ming dan Master Kuil Iblis Gila telah memberinya pelajaran. Meskipun teknik nafas roh itu merepotkan, saat ini, dia menggunakannya sepanjang waktu untuk mencegah makhluk-makhluk kuat itu merasakannya dengan indera ilahi mereka. Untungnya dia tidak menemui turbulensi bintang rusak di sepanjang jalan, atau itu akan menjadi lebih merepotkan. Faktanya, tidak banyak orang yang berani pergi ke kota kekacauan bintang 9 sendirian. Biasanya, mereka akan berkumpul di beberapa kota di tepi tiga wilayah kaisar, seperti kota Safage. Kemudian, dengan pemandu yang berpengalaman, mereka akan langsung pergi ke kota kekacauan bintang 9. Dengan begitu, mereka akan bertemu lebih sedikit bajak laut bintang, dan kemungkinan bahaya akan sangat berkurang. Long Chen masih suka menyendiri, dan dia sudah dibawa ke Broken Starfield oleh Feng Zilin. Sudah terlambat untuk kembali sekarang. Segel Gajah Emas 9 Roh, Long Chen tidak terburu-buru. Dia telah membaca banyak informasi, dan memiliki beberapa pemahaman tentang kota kekacauan bintang 9. Pada saat ini, dia memikirkan Segel Gajah Emas 9 Roh di tangannya. Ini adalah harta yang telah diambilnya dari keluarga Lu. Karena dia terdesak waktu, dia tidak punya waktu untuk memperbaikinya, yang menyebabkan konfrontasi dengan Master Kuil Suan Ming dan yang lainnya. Jika dia telah memperbaiki Segel Gajah Emas 9 Roh lebih awal, situasinya mungkin berbeda. Sebelum mencapai kota kekacauan bintang 9, ia harus mencari tahu cara menggunakan Segel Gajah Emas 9 Roh. Dengan kata lain, ia harus menyempurnakannya dengan sukses, dan menjadikannya harta karunnya sendiri. Long Chen ingat bahwa Segel Gajah Emas 9 Roh disebut alat dao. Jalan bela diri telah mencapai puncaknya, mencapai lingkaran besar alam bela diri dewa. Berikutnya adalah alam kesengsaraan nirwana dan alam kesengsaraan reinkarnasi. Kedua alam kesengsaraan ini mengolah dao surgawi, dan senjata serta harta karun ilahi yang sesuai disebut perkakas dao. Long Chen melafalkan informasi itu dalam benaknya. Artefak dao. Saat ini, sangat sedikit orang yang mampu menyempurnakan artefak dao. Banyak artefak dao yang ada diwariskan dari zaman kuno dan telah melewati banyak generasi master. Secara umum, yang bisa kita lihat sekarang adalah senjata dao dari abad pertengahan. Senjata dao ini sudah memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Beberapa senjata dao ini, selama mereka memegang kendali, bahkan seorang anak kecil dapat menunjukkan kemampuan yang menantang surga. Saat itu, Lu Junyu bahkan belum mencapai level untuk memurnikan senjata dao, tetapi dia sudah mampu menampilkan segel gajah emas sembilan roh sedemikian rupa. Dari sini, Anda dapat melihat betapa kuatnya senjata dao ini. Hanya kekuatan nirvana milik satu orang yang dapat digunakan untuk memurnikan artefak dao. Meskipun kekuatan nirvana berasal dari dao surgawi, kekuatan itu dicap oleh semua orang. Sama seperti kekuatan nirvana milik Long Chen, ada juga orang naga yang tersembunyi di dalamnya. Itu benar-benar unik dan milik satu orang. Sebelumnya, Lu Junyu hanya menggunakan kekuatan dunia cahaya, menganggapnya sebagai kekuatan nirvana. Ini bukanlah penyempurnaan sejati, tetapi hanya kendali samar-samar terhadapnya. Sebagai senjata dao, segel gajah emas sembilan roh adalah harta karun tertinggi. Kekuatannya jelas tidak sesederhana itu. Saya mendengar bahwa senjata dao sejati terbagi menjadi tiga tingkatan. Yaitu senjata dao dari abad pertengahan, yang dikenal sebagai senjata dao abad pertengahan. Tentu saja, di atas senjata dao abad pertengahan, menurut legenda, ada senjata dao yang tersisa dari abad kuno, yang dikenal sebagai senjata dao kuno. Senjata dao kuno langka dan hampir tidak ada, tetapi di atas senjata dao kuno, menurut legenda, ada senjata dao primordial. Tentu saja, bukan berarti senjata dao dari abad pertengahan itu lemah. Beberapa senjata dao dari abad pertengahan juga dapat digolongkan sebagai senjata dao kuno. Oleh karena itu, kekuatan adalah satu-satunya standar untuk mengklasifikasikan senjata dao. Membaginya menurut waktu hanyalah perkiraan kasar. Long Chen mengerti bahwa apa yang disebut senjata dao kuno dan senjata dao primordial hanya ada dalam legenda. Mereka sudah lama tidak muncul. Di tiga wilayah dan sembilan dunia, senjata dao abad pertengahan apapun sangat menakjubkan. Begitu muncul, itu pasti akan menarik persaingan tanpa akhir. Meskipun segel gajah emas sembilan roh di tangan Long Chen dianggap sebagai senjata dao tingkat terendah, itu sudah cukup untuk membuat banyak orang menginginkannya. Banyak ahli kesengsaraan Nirvana bahkan tidak memiliki senjata dao abad pertengahan. Mengenai senjata dao primordial, mungkin tiga kaisar agung dari tiga istana kaisar agung memilikinya. Setiap senjata dao kuno adalah eksistensi legendaris. Mengenai senjata dao primordial, senjata itu tidak ada selama jutaan tahun. Ada cara lain untuk mengklasifikasikan senjata dao berdasarkan kekuatannya. Yaitu berdasarkan pola dao yang ada di dalamnya. Pada dasarnya, setiap benda yang dapat disebut senjata dao memiliki pola dao di atasnya. Pola dao adalah urat dao surgawi. Pola dao adalah kekuatan yang diinfuskan dao surgawi ke dalam harta magis dan senjata ilahi. Pola dao mengandung semua jenis kekuatan dao surgawi dan dao manusia. Meskipun Long Chen belum melihat kekuatan dao surgawi, dia yakin itu pasti sangat mengerikan. Long Chen mengetahui hal itu dari kesengsaraan tiga kesengsaraan kecil. Yang memiliki satu hingga sembilan pola dao adalah senjata dao abad pertengahan. Yang memiliki sepuluh hingga sembilan puluh sembilan pola dao adalah senjata dao primordial. Yang memiliki seratus hingga sembilan ratus sembilan puluh sembilan pola dao adalah senjata dao primordial. Dengan satu pola dao lagi, kekuatan senjata dao akan meningkat pesat. Legenda mengatakan bahwa mungkin ada senjata dewa dengan seribu pola dao, tetapi itu di luar cakupan senjata dao. Sebenarnya, segel gajah emas sembilan roh di tangan Long Chen tidak dapat dianggap sebagai alat dao, karena tidak memiliki satu pun pola dao. Harta karun ajaib semacam ini hanya dapat dianggap sebagai alat dao semu. Namun, di alam bela diri ilahi, bahkan alat dao semu akan menyebabkan banyak orang memperebutkannya. Saya benar-benar ingin mendapatkan senjata dao abad pertengahan dan melihat seperti apa pola dao di dalamnya. Long Chen tenggelam dalam imajinasinya. Hal terpenting sekarang adalah menyempurnakan segel gajah emas sembilan roh dengan sukses. Karena Long Chen memiliki kekuatan nirvana, ia telah berkonsultasi dengan Han Yun Xing dan yang lainnya tentang metode pemurnian. Meskipun mereka tidak tahu segalanya, mereka tetap tahu lebih banyak daripada Long Chen. Anak kucing berkata, kamu beruntung. Segel gajah emas sembilan roh ini sudah lama tidak disempurnakan oleh seorang pejuang alam kesengsaraan nirvana sejati. Tidak banyak tanda nirvana di dalamnya, hanya sedikit sisa kekuatan dunia cahaya. Kamu dapat menggunakan kekuatan nirvana untuk menghilangkan kekuatan ini, lalu berkomunikasi dengan roh perangkat segel gajah emas sembilan roh, menanamkan tanda kekuatan nirvana di atasnya, berkomunikasi dengan jiwanya, dan kamu dapat menjadi tuannya. Long Chen juga tahu apa yang dikatakan Kiten, jadi dia mengerti bahwa selama dia memiliki kekuatan nirvana, sangat mudah untuk menguasai segel gajah emas sembilan roh. Yang terpenting adalah bahwa jiwa bela diri dewa Long Chen berbentuk naga. Dalam komunikasinya dengan segel gajah emas sembilan roh, Long Chen pada dasarnya tidak perlu menghabiskan banyak energi untuk membuat roh perangkat menyerah. Ia pernah kalah dari Long Chen, jadi ia sangat menghormati Long Chen. Jangan terlalu cepat senang. Alat dao adalah benda, selama masih ada, orang akan memperebutkannya. Hari ini milikmu, besok akan menjadi milik orang lain. Kata Kiten tanpa perasaan. Long Chen memahami prinsip ini. Kota Kekacauan Bintang Sembilan sangat kacau, orang-orang membunuh dan merampok di mana-mana, ada banyak ahli, pasti ada banyak orang yang menginginkannya. Long Chen memutuskan bahwa dia tidak akan mengeluarkan segel gajah emas sembilan roh kecuali jika itu adalah saat yang sangat kritis, dia akan menggunakannya sebagai kartu truf. Setelah berhadapan dengan segel gajah emas sembilan roh, kekuatannya meningkat lagi. Jika dia bertemu dengan prajurit alam bela diri dewa tingkat sembilan, dia bisa menggunakan segel gajah emas sembilan roh untuk melawan sedikit. Perlu diketahui bahwa Long Chen hanya berada di tingkat ke-6 alam bela diri dewa. Selanjutnya, itu adalah perjalanan yang panjang. Akhirnya, setelah setengah bulan, Long Chen melihat daratan yang sangat luas di kedalaman langit berbintang. Daratan yang sangat luas ini tampak hampir sama dengan True Martial Imperial Domain. Long Chen tahu bahwa ini adalah Nine Star Chaos City. Awan tebal menutupi kota kekacauan primal bintang sembilan, menyelimuti seluruh benua dalam ilusi. Di antara semuanya, yang paling menarik perhatian adalah di atas kota kekacauan bintang sembilan, terdapat total sembilan pilar cahaya bintang yang melesat ke langit berbintang yang tak berujung, mustahil untuk melihat kemana mereka pergi. Di atas pilar cahaya bintang, terdapat banyak sekali rune bintang yang berputar di sekitar pilar cahaya bintang. Pasti dari sinilah nama kota kekacauan bintang sembilan didapat. Tak seorang pun tahu kemana pilar cahaya bintang itu mengarah, namun sejak zaman dahulu kala, tak terhitung banyaknya orang yang telah menyusuri pilar cahaya bintang itu, ingin tahu kemana arah pilar-pilar itu. Namun, tak seorang pun tahu, karena mereka yang menjejakan kaki di jalan ini menyerah di tengah jalan, atau tidak pernah kembali. Di tempat sembilan pilar cahaya bintang itu mendarat, disitulah sembilan reruntuhan kuno besar berada, Long Chen melihat ke arah itu, matanya dipenuhi dengan rasa kagum. Di dalam kota kekacauan bintang sembilan, sembilan reruntuhan kuno besar yang paling terkenal adalah harta karun yang sesungguhnya, dan juga alasan mengapa orang-orang datang ke kota kekacauan bintang sembilan untuk bertarung dan mempertaruhkan nyawa mereka. Lebih dari sembilan puluh persen orang di kota kekacauan bintang sembilan datang untuk sembilan reruntuhan kuno besar. Long Chen menduga bahwa benda yang ingin diperolehnya pasti ada di sembilan reruntuhan kuno besar. Sembilan reruntuhan kuno besar dikatakan telah ada selama jutaan tahun, hampir sepanjang umur dunia itu sendiri. Dalam kurun waktu yang panjang ini, banyak sekali orang telah memasuki sembilan reruntuhan kuno besar, dan memperoleh harta yang tak terhitung jumlahnya, menciptakan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak peduli berapa banyak yang diambil, harta di sembilan reruntuhan kuno besar tampaknya tak ada habisnya. Hingga hari ini, tidak ada seorang pun yang mampu menggali sembilan reruntuhan kuno besar sepenuhnya. Tentu saja, pertemuan yang sangat kebetulan disertai dengan bahaya yang sama mengerikannya. Di sembilan reruntuhan besar, tidak hanya ada pembunuhan dan perampokan, tetapi juga ada banyak makhluk mengerikan yang menunggu para petualang. Di bawah daya tarik harta karun, masih ada banyak orang yang memasuki sembilan reruntuhan besar tanpa mempedulikan hidup mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menjadi makanan bagi makhluk misterius itu. Dari mereka yang masuk, kurang dari setengahnya kembali hidup-hidup, dan mereka yang menemukan hal-hal baik bahkan lebih sedikit lagi. Namun, setiap hal baik dapat menyebabkan banyak orang memperebutkannya. Kota kekacauan bintang sembilan, aku datang. Long Chen mempercepat langkahnya, tiba di sisi daratan luas dalam sekejap mata. 1302. Ketika pecahan-pecahan itu disatukan, itu masih cukup membantu Long Chen. Akhirnya, ia lolos dari bencana. Long Chen mulai merasa lega. Ia menghela nafas lega dan mulai mengatur ingatan-ingatan bela diri yang tersebar ini. Faktanya, setiap orang memiliki jalannya sendiri. Pengaruh orang lain terhadap jalan seseorang terbatas. Long Chen hanya bisa memperoleh sebagian dari ingatan bela diri dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Long Chen berjalan di jalan pembunuhan. Sebenarnya, jalan setiap orang memiliki jejak pembunuhan karena keterampilan tempur lahir untuk bertarung dan membunuh. Jika tidak ada pertarungan dan pembunuhan, seni bela diri tidak akan ada artinya. Oleh karena itu, tidak peduli siapapun itu, mereka semua dapat memberikan bantuan kepada Long Chen. Setelah melewati tiga ujian kecil, Long Chen telah mengalami beberapa pertempuran dalam pertempuran peringkat naga tersembunyi. Tentu saja, itu sangat membantunya. Namun, dia masih membutuhkan sedikit lebih banyak untuk menembus titik itu. Pada saat ini, setelah menyerap ingatan seni bela diri wanita misterius itu, Long Chen akhirnya merasa bahwa dia telah menemukan titik dari tingkat kelima hingga ke enam alam bela diri ilahi. Terobosan kekuatannya sudah sangat dekat. Pada saat ini, Long Chen memeriksa situasi Feng Zilin. Semuanya baik-baik saja. Dia masih berkultivasi dan memulihkan diri. Dia akan segera bangun. Karena itu, Long Chen berkonsentrasi untuk menerobos ke tingkat ke enam alam bela diri ilahi. Setelah mencapai tingkat ke enam alam bela diri ilahi, sepersepuluh darah naga leluhur akan memasuki tubuhnya, yang akan membuat tubuhnya meningkat pesat lagi. Peningkatan yang paling kentara kali ini adalah kekuatan tubuhnya. Tingkat ke enam alam bela diri ilahi awalnya adalah tubuh emas tertinggi. Itu adalah evolusi tubuh yang paling utama. Selain itu, dengan tubuh Long Chen yang kuat dan sepersepuluh darah naga yang baru saja memasuki tubuhnya, tubuh Long Chen mengalami transformasi mengerikan lainnya. Setelah semuanya selesai, Long Chen memperkirakan bahwa tidak ada prajurit yang belum mencapai alam kesengsaraan nirvana, atau bahkan ras iblis, yang dapat bersaing dengannya dalam hal tubuh. Esensi darah naga leluhur hanya tercermin dalam aspek kekuatan fisik. Long Chen menyerap darah esensi naga leluhur, yang lebih merupakan semacam warisan. Bakatnya akan menjadi semakin luar biasa saat ia menyerap darah esensi naga leluhur. Pemahamannya tentang jalur bela diri dan kemampuan lainnya telah jauh melampaui rekan-rekannya. Di seluruh tiga wilayah dan sembilan alam, tidak banyak yang dapat dibandingkan dengannya dalam hal bakat. Keuntungan ini akan menjadi lebih nyata semakin jauh ia melangkah. Yang terpenting adalah tubuh emas tertinggi. Ini adalah alam yang sangat dinantikan Long Chen. Ketika dia mencapai alam ini, tubuh fisiknya akan mencapai puncaknya, dan kemampuan pemulihan tubuhnya akan sangat ditingkatkan. Di masa depan, jika dia terluka, selama kepalanya tidak hancur, dia masih akan memiliki kesempatan untuk pulih. Setelah mencapai tingkat ke-6 alam bela diri ilahi, dia merasa seolah-olah aliran kekuatan hidup disuntikan ke dalam tubuhnya. Dia tidak tahu dari mana aliran kekuatan ini berasal, tetapi tubuhnya mulai mengalami transformasi menyeluruh. Itu mengubah sebagian dari strukturnya, dan setiap bagian dari otot, tulang, dan organ dalamnya memiliki kemampuan regeneratif dan kemampuan memori yang kuat. Tubuh emas tertinggi itu bagaikan anugerah dari dao surgawi. Itu seperti hadiah dari surga bagi para kultifator setelah mengalami tiga kesengsaraan kecil. Dengan tubuh emas tertinggi, tingkat kematian para pembudidaya berkurang drastis. Namun pada kenyataannya, banyak orang tidak tahu, bahwa setelah tubuh emas tertinggi, jika seseorang sungguh-sungguh kuat, maka ia akan menghadapi cobaan yang tiada habisnya, yang pasti dapat membunuhnya. Sembilan kesengsaraan nirwana, sembilan kesengsaraan reinkarnasi, mereka akan langsung membunuhnya. Tubuh emas tertinggi Longchen telah mencapai tingkat lanjut. Meskipun ia telah memiliki lebih dari separuh tubuh naga leluhur, tubuh fisiknya masih mengalami perubahan halus di bawah kekuatan dao surgawi. Longchen juga merasakan bahwa kekuatan hidupnya yang awalnya sangat kuat telah menjadi lebih ulet. Tulang, otot, dan organ dalamnya semuanya meledak dengan kekuatan hidup yang melonjak. Tubuh ini, tentu saja, akan membuat siapapun iri. Esensi ilahi Longchen saat ini berada di sekitar level ke-7 alam bela diri ilahi. Namun, mengapa dia begitu kuat dan mampu melawan para pejuang di level ke-8 alam bela diri ilahi? Alasan utamanya adalah kekuatan fisiknya yang kuat, serta kehendak naga, kekuatan nirvana, dan sebagainya. Pedang penghancur darah yang sangat tajam di tangannya juga memberinya manfaat besar. Kuat, seperti tubuh binatang raksasa purba yang penuh dengan kekuatan super eksplosif, selalu menjadi salah satu alasan kemenangannya yang luar biasa. Dan pada saat ini, kemampuan ini sekali lagi meningkat. Dia meregangkan tubuhnya dengan santai, dan yang terdengar hanyalah suara berderak-derak. Merasakan kekuatannya sendiri, Longchen tersenyum dan berkata, saya sudah memiliki tubuh abadi, haha. Anak kucing itu mendengus dan berkata, orang bodoh, aku memberimu sedikit keuntungan dan kau benar-benar berpikir bahwa kau memiliki tubuh abadi. Tubuh emas tertinggi ini, haha, tidak sekuat yang kau kira. Oh, dari mana aku harus mulai? Goda Longchen. Tubuh abadi yang sesungguhnya adalah jenis tubuh yang dapat terlahir kembali selama masih ada partikel yang tersisa di tubuhmu. Selain itu, jika kamu memotong lengan, kamu dapat meregenerasinya dengan sempurna dalam satu tarikan nafas. Itulah tubuh abadi yang sesungguhnya. Tentu saja, alam itu adalah sesuatu yang tidak dapat kamu pahami sekarang. Ketika kamu berkultivasi ke tingkat itu, kamu bukan lagi seorang pejuang, tetapi seorang kultivator sejati. Pada tingkat itu, sangat sulit untuk membunuh seseorang. Kamu perlu menggunakan cara-cara yang kuat, seperti formasi, dan sebagainya, untuk menghancurkan tubuh lawan sepenuhnya, tidak meninggalkan abu, kata Kiten dengan santai. Longchen sedikit terkejut. Dia menduga bahwa apa yang Kiten bicarakan adalah cara para pejuang alam bencana. Bagaimana aku bisa memiliki tubuh abadi seperti itu? Tanya Longchen. Kiten ragu sejenak. Dia tidak tahu apakah dia bisa memberitahu Longchen sekarang. Dia tidak menganggapnya masalah besar, jadi dia berkata, sembilan kesengsaraan nirwana adalah kesengsaraan yang nyata. Pada saat yang sama, itu juga merupakan transformasi dan kelahiran kembali tubuh dan jiwa. Ketika Anda mengalami baptisan sembilan kesengsaraan nirwana, setelah sembilan kelahiran kembali nirwana, Anda dapat memiliki tubuh abadi yang nyata. Kesengsaraan nirwana sembilan. Longchen terdiam. Sungguh sulit. Setidaknya dia merasa bahwa seharusnya tidak ada ahli seperti itu di tiga wilayah dan sembilan alam. Jenis kultifator dengan tubuh abadi seharusnya ada dalam mitos kuno. Jangan terlalu dipikirkan. Kamu harus segera menyelesaikan latihan bela diri. Jika kamu tidak bisa berlatih bela diri, berbicara tentang jalan surga adalah omong kosong, kata Kiten dengan bangga, seolah-olah dia sangat kuat. Longchen merenung sejenak. Memang, seperti yang dikatakan Kiten, banyak prajurit di tingkat ke-6 alam bela diri ilahi membutuhkan waktu lama untuk pulih setelah anggota tubuh mereka terputus. Bahkan jika mereka pulih, vitalitas mereka akan sangat rusak dan mereka perlu memulihkan diri untuk waktu yang lama. Semakin lemah fisik, semakin mudah pulih dari cedera pada tahap tubuh emas tertinggi, karena tubuh mereka sama sekali tidak berharga. Namun misalnya, jika setengah dari tubuh naga leluhurmu hancur, dan kau ingin pulih dengan tubuh emas tertinggi, hehehe, maka potensimu akan berkurang setidaknya setengahnya, dan setidaknya 20 persen esensi dan darah naga leluhur akan terbuang sia-sia. Kiten terkekeh. Longchen mengerti. Namun, dia juga sangat puas. Setidaknya untuk saat ini, kemungkinan kematiannya berkurang banyak. Dia merenung sejenak dan menemukan bahwa setidaknya di bawah level ke-8 alam bela diri ilahi, termasuk level ke-8 alam bela diri ilahi, dia pada dasarnya tidak memiliki lawan. Setelah merenung sejenak, Feng Zilin perlahan-lahan terbangun. Meskipun sebelumnya dia tidak sadarkan diri, dia masih tahu apa yang telah terjadi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Longchen dengan mata bingung. Banyak emosi rumit muncul di matanya. Dia mendapati lelaki di depannya benar-benar seperti misteri. Kau menyelamatkan hidupku, dan aku juga menyelamatkan hidupmu. Kita tidak berhutang apapun satu sama lain, kata Longchen. Feng Zilin tercengang. Akhirnya dia mengerti mengapa Longchen menyelamatkannya. Tria ini benar-benar tidak bisa mengubah kebiasaannya. Dia tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik. Feng Zilin sudah terbiasa dengan hal itu. Dia melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak mengucapkan terima kasih. Setelah terdiam sejenak, dia bertanya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Aku ingin pergi ke kota kekacauan Bintang 9, kata Longchen terus terang. Feng Zilin ragu-ragu sejenak. Dia pernah mendengar tentang kota kekacauan Bintang 9. Di sana sangat kacau, tetapi dia perlu memulihkan diri. Dia memiliki keinginan besar di dalam hatinya. Dia juga ingin pergi ke tempat itu. Aku juga mau pergi, katanya setelah ragu sejenak. Longchen mencibir dan berkata, terserah kamu. Jangan ikuti aku saja. Dengan kondisimu saat ini, bahkan jika kamu terbunuh di sana, itu tidak ada hubungannya denganku. Feng Zilin merasa kesal. Wajahnya sedikit memerah, yang membuatnya tampak imut. Aku tidak akan pergi. Aku akan kembali ke Imperial Star. Tunggu sampai aku memasuki Marsial God Palace, tubuhku akan pulih, dan kekuatanku akan pulih ke puncak level ke-9 dari God Marsial Realm. Kemudian, aku akan kembali untuk menyelesaikan masalah denganmu. Kebencian kita belum berakhir. Longchen menganggup dan berkata, kembalilah. Saat aku kembali, kau tidak akan sebanding denganku. Tunggu dan lihat saja. Feng Zilin melotot padanya. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun setelah mencapai tingkat ke-9 alam bela diri dewa. Lagipula, itu bukan kekuatanmu sendiri. Ketika kesengsaraan Nirvana datang, aku akan melihat bagaimana kamu akan mati. Aku pikir kamu harus mengurangi daya saing dan lebih banyak berpikir tentang kultivasi. Tentu saja, ini hanya nasihat. Mau mendengarkan atau tidak, selamat tinggal. Longchen tidak ingin berbicara lebih banyak dengannya. Dia tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Tubuhnya dengan cepat menghilang di broken star field yang luas. Setelah dia menghilang, wajah marah Feng Zilin tiba-tiba berubah sangat damai, bahkan sedikit sedih. Dia mengangkat lengan putihnya dan menatapnya dengan linglung. Tiba-tiba, air mata mengalir dari sudut matanya. Dia tidak dapat menahan diri dan menangis di broken star field yang luas. Apakah ini perasaan hidup? Aku masih hidup. Tiba-tiba dia teringat apa yang dikatakan Longchen sebelum dia pergi. Dia memiliki perasaan campur aduk. Seringkali, dia tidak tahu apa yang sedang dia bicarakan. Setelah sekian lama, akhirnya dia menemukan jawabannya. Lupakan saja, lupakan saja. Kita lakukan saja apa yang dia katakan. Jika aku santai dan fokus pada kultivasi, aku mungkin bisa mencapai hal-hal yang lebih besar. Jika aku terus menyimpan dendam dalam hatiku, aku hanya akan menggali kuburku sendiri. Namun, memikirkan sikap sombong Longchen, dia masih sangat tidak yakin. Aku tidak akan membiarkanmu memandang rendah diriku. Fondasi yang kumiliki sekarang jauh lebih kuat dari milikmu. Saat kau kembali dari kota sembilan bintang yang kacau, aku akan memberimu kejutan. Meskipun aku kalah darimu di peringkat naga tersembunyi, bukan berarti aku akan kalah darimu di masa depan. Suatu hari, aku akan membuatmu memandangku dengan cara yang berbeda. Dia tidak memiliki hati yang kompetitif terhadap siapapun, tapi Longchen. 1303. Perjalanan di langit berbintang tidak ada habisnya. Longchen telah melakukan perjalanan yang panjang di Broken Starfield, tetapi dia masih belum melihat kota kekacauan bintang sembilan. Dia tidak tahu ke mana Feng Zilin membawanya, dia hanya bisa membuat perkiraan kasar. Menurut perkiraan ini, dengan kecepatannya, dibutuhkan waktu setidaknya setengah bulan untuk mencapai kota kekacauan bintang sembilan, bahkan mungkin lebih lama. Kota kekacauan bintang sembilan berada di pusat tiga wilayah kaisar. Setelah mencapai tingkat ke-6 alam bela diri dewa, kekuatan dan kecepatannya meningkat lagi. Serangan Master Kuil Suan Ming dan Master Kuil Iblis Gila telah memberinya pelajaran. Meskipun teknik nafas roh itu merepotkan, saat ini, dia menggunakannya sepanjang waktu untuk mencegah makhluk-makhluk kuat itu merasakannya dengan indera ilahi mereka. Untungnya dia tidak menemui turbulensi bintang rusak di sepanjang jalan, atau itu akan menjadi lebih merepotkan. Faktanya, tidak banyak orang yang berani pergi ke kota kekacauan bintang sembilan sendirian. Biasanya, mereka akan berkumpul di beberapa kota di tepi tiga wilayah kaisar, seperti kota Safage. Kemudian, dengan pemandu yang berpengalaman, mereka akan langsung pergi ke kota kekacauan bintang sembilan. Dengan begitu, mereka akan bertemu lebih sedikit bajak laut bintang, dan kemungkinan bahaya akan sangat berkurang. Long Chen masih suka menyendiri, dan dia sudah dibawa ke Broken Starfield oleh Feng Zilin. Sudah terlambat untuk kembali sekarang. Segel Gajah Emas Sembilan Roh, Long Chen tidak terburu-buru. Dia telah membaca banyak informasi, dan memiliki beberapa pemahaman tentang kota kekacauan bintang sembilan. Pada saat ini, dia memikirkan Segel Gajah Emas Sembilan Roh di tangannya. Ini adalah harta yang telah diambilnya dari keluarga Lu. Karena dia terdesak waktu, dia tidak punya waktu untuk memperbaikinya, yang menyebabkan konfrontasi dengan Master Kuil Suan Ming dan yang lainnya. Jika dia telah memperbaiki Segel Gajah Emas Sembilan Roh lebih awal, situasinya mungkin berbeda. Sebelum mencapai kota kekacauan bintang sembilan, ia harus mencari tahu cara menggunakan Segel Gajah Emas Sembilan Roh. Dengan kata lain, ia harus menyempurnakannya dengan sukses, dan menjadikannya harta karunnya sendiri. Long Chen ingat bahwa Segel Gajah Emas Sembilan Roh disebut alat dao. Jalan bela diri telah mencapai puncaknya, mencapai lingkaran besar alam bela diri dewa. Berikutnya adalah alam kesengsaraan Nirwana dan alam kesengsaraan reinkarnasi. Kedua alam kesengsaraan ini mengolah dao surgawi, dan senjata serta harta karun ilahi yang sesuai disebut perkakas dao. Long Chen melafalkan informasi itu dalam benaknya. Artefak Dao Saat ini, sangat sedikit orang yang mampu menyempurnakan artefak dao. Banyak artefak dao yang ada diwariskan dari zaman kuno dan telah melewati banyak generasi master. Secara umum, yang bisa kita lihat sekarang adalah senjata dao dari abad pertengahan. Senjata dao ini sudah memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Beberapa senjata dao ini, selama mereka memegang kendali, bahkan seorang anak kecil dapat menunjukkan kemampuan yang menantang surga. Saat itu, Lu Junyu bahkan belum mencapai level untuk memurnikan senjata dao, tetapi dia sudah mampu menampilkan Segel Gajah Emas Sembilan Roh sedemikian rupa. Dari sini, Anda dapat melihat betapa kuatnya senjata dao ini. Hanya kekuatan nirvana milik satu orang yang dapat digunakan untuk memurnikan artefak dao. Meskipun kekuatan nirvana berasal dari dao surgawi, kekuatan itu dicap oleh semua orang. Sama seperti kekuatan nirvana milik Longchen, ada juga orang naga yang tersembunyi di dalamnya. Itu benar-benar unik dan milik satu orang. Sebelumnya, Lu Junyu hanya menggunakan kekuatan dunia cahaya, menganggapnya sebagai kekuatan nirvana. Ini bukanlah penyempurnaan sejati, tetapi hanya kendali samar-samar terhadapnya. Sebagai senjata dao, segel gajah emas Sembilan Roh adalah harta karun tertinggi. Kekuatannya jelas tidak sesederhana itu. Saya mendengar bahwa senjata dao sejati terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu senjata dao dari abad pertengahan, yang dikenal sebagai senjata dao abad pertengahan. Tentu saja, di atas senjata dao abad pertengahan, menurut legenda, ada senjata dao yang tersisa dari abad kuno, yang dikenal sebagai senjata dao kuno. Senjata dao kuno langka dan hampir tidak ada, tetapi di atas senjata dao kuno, menurut legenda, ada senjata dao primordial. Tentu saja, bukan berarti senjata dao dari abad pertengahan itu lemah. Beberapa senjata dao dari abad pertengahan juga dapat digolongkan sebagai senjata dao kuno. Oleh karena itu, kekuatan adalah satu-satunya standar untuk mengklasifikasikan senjata dao. Membaginya menurut waktu hanyalah perkiraan kasar. Long Chen mengerti bahwa apa yang disebut senjata dao kuno dan senjata dao primordial hanya ada dalam legenda. Mereka sudah lama tidak muncul. Di tiga wilayah dan sembilan dunia, senjata dao abad pertengahan apapun sangat menakjubkan. Begitu muncul, itu pasti akan menarik persaingan tanpa akhir. Meskipun segel gajah emas sembilan roh di tangan Long Chen dianggap sebagai senjata dao tingkat terendah, itu sudah cukup untuk membuat banyak orang menginginkannya. Banyak ahli kesengsaraan nirvana bahkan tidak memiliki senjata dao abad pertengahan. Mengenai senjata dao primordial, mungkin tiga kaisar agung dari tiga istana kaisar agung memilikinya. Setiap senjata dao kuno adalah eksistensi legendaris. Mengenai senjata dao primordial, senjata itu tidak ada selama jutaan tahun. Ada cara lain untuk mengklasifikasikan senjata dao berdasarkan kekuatannya. Yaitu berdasarkan pola dao yang ada di dalamnya. Pada dasarnya, setiap benda yang dapat disebut senjata dao memiliki pola dao di atasnya. Pola dao adalah urat dao surgawi. Pola dao adalah kekuatan yang diinfuskan dao surgawi ke dalam harta magis dan senjata ilahi. Pola dao mengandung semua jenis kekuatan dao surgawi dan dao manusia. Meskipun Long Chen belum melihat kekuatan dao surgawi, dia yakin itu pasti sangat mengerikan. Long Chen mengetahui hal itu dari kesengsaraan tiga kesengsaraan kecil. Yang memiliki satu hingga sembilan pola dao adalah senjata dao abad pertengahan. Yang memiliki sepuluh hingga sembilan puluh sembilan pola dao adalah senjata dao primordial. Yang memiliki seratus hingga sembilan ratus sembilan puluh sembilan pola dao adalah senjata dao primordial. Dengan satu pola dao lagi, kekuatan senjata dao akan meningkat pesat. Legenda mengatakan bahwa mungkin ada senjata dewa dengan seribu pola dao, tetapi itu di luar cakupan senjata dao. Sebenarnya, segel gajah emas sembilan roh di tangan Long Chen tidak dapat dianggap sebagai alat dao, karena tidak memiliki satu pun pola dao. Harta karun ajaib semacam ini hanya dapat dianggap sebagai alat dao semu. Namun, di alam bela diri ilahi, bahkan alat dao semu akan menyebabkan banyak orang memperebutkannya. Saya benar-benar ingin mendapatkan senjata dao abad pertengahan dan melihat seperti apa pola dao di dalamnya. Long Chen tenggelam dalam imajinasinya. Hal terpenting sekarang adalah menyempurnakan segel gajah emas sembilan roh dengan sukses. Karena Long Chen memiliki kekuatan nirvana, ia telah berkonsultasi dengan Han Yun Xing dan yang lainnya tentang metode pemurnian. Meskipun mereka tidak tahu segalanya, mereka tetap tahu lebih banyak daripada Long Chen. Anak kucing berkata, Kamu beruntung. Segel gajah emas sembilan roh ini sudah lama tidak disempurnakan oleh seorang pejuang alam kesengsaraan nirvana sejati. Tidak banyak tanda nirvana di dalamnya, hanya sedikit sisa kekuatan dunia cahaya. Kamu dapat menggunakan kekuatan nirvana untuk menghilangkan kekuatan ini, lalu berkomunikasi dengan roh perangkat segel gajah emas sembilan roh, menanamkan tanda kekuatan nirvana di atasnya, berkomunikasi dengan jiwanya, dan kamu dapat menjadi tuannya. Long Chen juga tahu apa yang dikatakan Kiten, jadi dia mengerti bahwa selama dia memiliki kekuatan nirvana, sangat mudah untuk menguasai segel gajah emas sembilan roh. Yang terpenting adalah bahwa jiwa bela diri dewa Long Chen berbentuk naga. Dalam komunikasinya dengan segel gajah emas sembilan roh, Long Chen pada dasarnya tidak perlu menghabiskan banyak energi untuk membuat roh perangkat menyerah. Ia pernah kalah dari Long Chen, jadi ia sangat menghormati Long Chen. Jangan terlalu cepat senang. Alat dao adalah benda, selama masih ada, orang akan memperebutkannya. Hari ini milikmu, besok akan menjadi milik orang lain. Kata Kiten tanpa perasaan. Long Chen memahami prinsip ini. Kota Kekacauan Bintang Sembilan sangat kacau, orang-orang membunuh dan merampok di mana-mana, ada banyak ahli, pasti ada banyak orang yang menginginkannya. Long Chen memutuskan bahwa dia tidak akan mengeluarkan segel gajah emas sembilan roh kecuali jika itu adalah saat yang sangat kritis, dia akan menggunakannya sebagai kartu truf. Setelah berhadapan dengan segel gajah emas sembilan roh, kekuatannya meningkat lagi. Jika dia bertemu dengan prajurit alam bela diri dewa tingkat sembilan, dia bisa menggunakan segel gajah emas sembilan roh untuk melawan sedikit. Perlu diketahui bahwa Long Chen hanya berada di tingkat ke-6 alam bela diri dewa. Selanjutnya, itu adalah perjalanan yang panjang. Akhirnya, setelah setengah bulan, Long Chen melihat daratan yang sangat luas di kedalaman langit berbintang. Daratan yang sangat luas ini tampak hampir sama dengan True Martial Imperial Domain. Long Chen tahu bahwa ini adalah Nine Star Chaos City. Awan tebal menutupi kota kekacauan primal bintang sembilan, menyelimuti seluruh benua dalam ilusi. Di antara semuanya, yang paling menarik perhatian adalah di atas kota kekacauan bintang sembilan, terdapat total sembilan pilar cahaya bintang, yang melesat ke langit berbintang yang tak berujung, mustahil untuk melihat kemana mereka pergi. Di atas pilar cahaya bintang, terdapat banyak sekali rune bintang, yang berputar di sekitar pilar cahaya bintang. Pasti dari sinilah nama kota kekacauan bintang sembilan didapat. Tak seorang pun tahu kemana pilar cahaya bintang itu mengarah, namun sejak zaman dahulu kala, tak terhitung banyaknya orang yang telah menyusuri pilar cahaya bintang itu, ingin tahu kemana arah pilar-pilar itu. Namun, tak seorang pun tahu, karena mereka yang menjejakkan kaki di jalan ini menyerah di tengah jalan, atau tidak pernah kembali. Di tempat sembilan pilar cahaya bintang itu mendarat, disitulah sembilan reruntuhan kuno besar berada, Long Chen melihat ke arah itu, matanya dipenuhi dengan rasa kagum. Di dalam kota kekacauan bintang sembilan, sembilan reruntuhan kuno besar yang paling terkenal adalah harta karun yang sesungguhnya, dan juga alasan mengapa orang-orang datang ke kota kekacauan bintang sembilan untuk bertarung dan mempertaruhkan nyawa mereka. Lebih dari 90 persen orang di kota kekacauan bintang sembilan datang untuk sembilan reruntuhan kuno besar. Long Chen menduga bahwa benda yang ingin diperolehnya pasti ada di sembilan reruntuhan kuno besar. Sembilan reruntuhan kuno besar dikatakan telah ada selama jutaan tahun, hampir sepanjang umur dunia itu sendiri. Dalam kurun waktu yang panjang ini, banyak sekali orang telah memasuki sembilan reruntuhan kuno besar, dan memperoleh harta yang tak terhitung jumlahnya, menciptakan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak peduli berapa banyak yang diambil, harta di sembilan reruntuhan kuno besar tampaknya tak ada habisnya. Hingga hari ini, tidak ada seorang pun yang mampu menggali sembilan reruntuhan kuno besar sepenuhnya. Tentu saja, pertemuan yang sangat kebetulan disertai dengan bahaya yang sama mengerikannya. Di sembilan reruntuhan besar, tidak hanya ada pembunuhan dan perampokan, tetapi juga ada banyak makhluk mengerikan yang menunggu para petualang. Di bawah daya tarik harta karun, masih ada banyak orang yang memasuki sembilan reruntuhan besar tanpa mempedulikan hidup mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menjadi makanan bagi makhluk misterius itu. Dari mereka yang masuk, kurang dari setengahnya kembali hidup-hidup, dan mereka yang menemukan hal-hal baik bahkan lebih sedikit lagi. Namun, setiap hal baik dapat menyebabkan banyak orang memperebutkannya. Kota Kekacauan Bintang 9, aku datang. Long Chen mempercepat langkahnya, tiba di sisi daratan luas dalam sekejap mata. 1304 Berdiri di depan pulau yang sangat besar ini, Long Chen mengingat informasi yang dia miliki tentang Kota Kekacauan Bintang 9. Untungnya, dia sudah membuat persiapan sebelum datang ke sini. Kalau tidak, dia akan benar-benar bingung dengan apa yang sedang terjadi di sini. Pertama, Kota Kekacauan Bintang 9 adalah tempat yang aneh. Seluruh Kota Kekacauan Bintang 9 sangat besar, dan indera ketuhanan seseorang tidak dapat diperluas sebebas di luar. Di berbagai bagian Kota Kekacauan Bintang 9, indera ketuhanan seseorang akan ditekan secara berbeda. Di alam liar, penindasan ini adalah yang terendah. Long Chen telah mencapai tingkat ke-6 dari alam bela diri ilahi, dan jika dia memperluas indera ketuhanannya hingga batasnya, itu seharusnya 100 li, yang kira-kira jaraknya sama dengan pelarian darahnya. Di alam liar, di bawah penindasan alami Kota Kekacauan Bintang 9, sudah sangat bagus jika indera ketuhanannya dapat meluas hingga 15 li. Dan di sembilan kota bintang besar, yang merupakan kota-kota super besar dengan diameter lebih dari 500 ribu mil, kesadaran ilahi sangat ditekan. Kesadaran ilahi seorang kultifator di tingkat ke-6 alam bela diri ilahi dapat meluas hingga 2 hingga 3 mil, yang sudah sangat bagus. Tempat di mana kesadaran ilahi paling ditekan adalah sembilan reruntuhan besar. Pada dasarnya, tidak mungkin untuk menggunakan kesadaran ilahi di dalamnya. Bagi Longchen, ini memang kondisi yang sangat baik. Lagi pula, ia memiliki murid iblis pemakan jiwa, dan bahkan jika indera keilahiannya ditekan, ia masih bisa menggunakannya untuk mengamati sekelilingnya. Dibandingkan dengan yang lain, ia memiliki keuntungan besar. Jika indera ilahi terpengaruh, teknik murid jiwa juga akan sedikit terpengaruh. Namun secara keseluruhan, jangkauan persepsi Longchen masih jauh lebih besar daripada yang lain. Situasi umum Kota Kekacauan Bintang 9 adalah seperti ini. Pertama, alasan mengapa kota itu disebut Kota Kekacauan Bintang 9 adalah karena pulau langit berbintang yang besar ini terbagi menjadi sembilan wilayah. Setiap wilayah diperintah oleh kota yang sangat besar yang berdiameter lebih dari 500 ribu li. Setiap kota mengendalikan reruntuhan. Sembilan kota besar ini adalah Kota Bintang Dube, Kota Bintang Megres, Kota Bintang Mizar, Kota Bintang Alkaid, Kota Bintang Aliot, dan Kota Bintang Peda. Dua kota bintang lainnya adalah Kota Bintang Polaris dan Kota Bintang Kekacauan Primal. Itulah asal-muasal nama Kota Kekacauan Bintang 9. Setiap kota bintang yang besarnya tak tertandingi mengendalikan reruntuhan kuno. Di antara mereka, Kota Bintang Utara dan Kota Bintang Cautik adalah yang terkuat. Reruntuhan primordial yang mereka kuasai juga yang paling misterius. Di atas Kota Kekacauan Bintang 9, ada berbagai macam orang dari tiga wilayah dan sembilan alam. Suku monster dari wilayah Kaisar Tandus, suku Asura dari penjara Pedang Asura, suku roh dari dunia Rohyuan Kuno, suku matahari bulan dari dunia setan bayangan tertinggi, dan seterusnya. Faktanya, banyak ras di sembilan alam yang memiliki hubungan dekat dengan klan manusia. Misalnya, suku matahari bulan pada dasarnya mirip dengan klan manusia, hanya dengan sedikit perbedaan. Akan tetapi, mereka tetap dianggap sebagai bagian dari klan manusia. Misalnya, di Laut Seribu Cermin di sembilan alam, orang-orang yang tinggal di sana adalah putri duyung dengan tubuh manusia dan ekor ikan. Ras aneh ini juga dapat dianggap sebagai bagian dari klan manusia dan bukan klan iblis. Setelah sekian lama, untuk menciptakan tatanan yang terpadu, tiga wilayah dan sembilan dunia bersatu untuk membentuk aliansi di kota kekacauan bintang sembilan. Itulah. Dua belas aliansi tertinggi. Aliansi tertinggi adalah perkumpulan semua negara adik kuasa di tiga wilayah dan sembilan dunia. Aliansi ini merupakan salah satu kekuatan teratas di kota kekacauan bintang sembilan. Dua belas aliansi tertinggi memiliki aturan dan regulasi mereka sendiri. Mereka memiliki sistem yang ketat. Meskipun tiga wilayah dan sembilan dunia adalah musuh dan ada banyak pembunuhan, selama tidak melampaui aturan dan regulasi dua belas aliansi tertinggi, itu tidak masalah. Di bawah dua belas aliansi tertinggi, terdapat banyak vaksi di kota kekacauan bintang sembilan. Beberapa dari mereka berada di bawah perlindungan dua belas aliansi tertinggi, sementara yang lain bertindak secara independen. Di antara mereka, yang terkuat dapat menjadi ancaman bagi dua belas aliansi tertinggi secara nama tetapi tidak dalam kenyataan. Bagaimanapun, ke-dua belas aliansi tertinggi terdiri dari para pejuang dari tiga wilayah dan sembilan dunia. Mereka semua memiliki konflik mereka sendiri, jadi mustahil bagi mereka untuk benar-benar bekerja sama. Setiap vaksi akan mengirim sebagian elit mereka ke kota kekacauan bintang sembilan untuk menekan vaksi mereka sendiri. Selama konflik tidak melampaui aturan, itu tidak masalah. Selain dari dua belas aliansi tertinggi, sebenarnya ada kekuatan lokal yang jauh lebih besar di kota kekacauan bintang sembilan. Itu adalah Istana Naga Iblis. Di seluruh kota kekacauan bintang sembilan, ada dua raksasa, dua belas aliansi tertinggi dan Istana Naga Iblis. Dua belas aliansi tertinggi terdiri dari para ahli dari tiga wilayah dan sembilan dunia. Adapun Istana Naga Iblis, itu adalah kekuatan lokal yang telah ada di kota kekacauan bintang sembilan selama seratus ribu tahun. Itu agak misterius dan kuat. Dalam informasi Longchen, ada sangat sedikit informasi tentang Istana Naga Iblis. Yang dia tahu hanyalah bahwa orang-orang dari Istana Naga Iblis mengenakan baju besi hitam dan kejam serta berdarah dingin. Di kota kekacauan bintang sembilan, mereka pada dasarnya adalah karakter yang menakutkan. Pasti ada alasan mengapa Istana Naga Iblis mampu bertahan di tiga wilayah dan sembilan alam dan mempertahankan kekuatannya saat ini. Dari informasi Longchen, dia dapat mengatakan bahwa penguasa Istana Naga Iblis sangat kuat. Pada dasarnya, dia seharusnya berada di sekitar level penguasa sembilan alam. Jika tidak, kota kekacauan bintang sembilan akan dibagi oleh tiga wilayah dan sembilan dunia. Istana Naga Jahatku tampaknya jauh lebih lemah daripada Istana Naga Iblis. Kekuatan ini disebut Istana Naga Iblis. Mungkinkah itu terkait dengan naga? Longchen menyipitkan matanya sambil berpikir. Pertama, dia datang untuk mencari hal-hal yang berhubungan dengan Void Dragon. Namun, ada Istana Naga Iblis di sini, dan ada pemimpin Istana Naga Iblis. Pasti ada hubungannya. Setiap kota bintang mengendalikan reruntuhan kuno. Di antara mereka, dua belas aliansi tertinggi mengendalikan total enam kota bintang, termasuk kota bintang utara. Istana Naga Iblis mengendalikan tiga kota bintang, termasuk kota bintang Chaos yang paling misterius. Menurut legenda, kota bintang Chaos adalah markas besar Istana Naga Iblis. Runtuhan kuno yang dikendalikan oleh Chaos Star City adalah yang paling berbahaya dan menakutkan. Pada dasarnya, tidak ada yang berani pergi ke sana. Dan itu berada di bawah kendali Istana Naga Iblis. Orang-orang dari dua belas aliansi tertinggi tidak dapat menyerang. Dua belas aliansi tertinggi dipimpin oleh kota bintang utara, dan Istana Naga Iblis dipimpin oleh kota bintang kekacauan. Di bawah mereka, ada kekuatan lain yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka, ada banyak kekuatan kuat yang bahkan tidak dapat dikendalikan oleh dua belas aliansi tertinggi. Tentu saja, jika dua belas aliansi tertinggi bersatu, kekuatan mereka akan jauh lebih besar daripada Istana Naga Iblis. Namun, kekuatan super dari tiga wilayah dan sembilan dunia membentuk aliansi. Mereka semua memiliki cara mereka sendiri dalam melakukan sesuatu. Bagaimana mereka bisa benar-benar bersatu. Manfaatlah yang mempertemukan mereka. Tanpa manfaat, semua hal lain tidak ada artinya. Setelah membaca informasi tentang kota kekacauan bintang sembilan, Longchen melangkah ke pulau kota bintang yang legendaris. Seluruh pulau itu dikelilingi oleh awan tebal. Tidak jauh dari Longchen terdapat sebuah pintu batu kuno. Ini adalah salah satu pintu masuk ke kota kekacauan bintang sembilan. Pada saat ini, ada banyak orang berkumpul di sini. Ketika Longchen tiba di tangga di luar pintu batu, sekelompok prajurit yang mengenakan baju besi emas segera mengelilinginya. Hanya dari sorot mata mereka, orang bisa melihat perbedaan antara orang-orang di kota kekacauan bintang sembilan dan dunia luar. Karena tidak peduli seberapa keras mereka berusaha menyembunyikannya, masih ada tatapan tajam di mata mereka. Itu adalah ekspresi seekor serigala yang lapar. Ada tulisan emas kecil di baju sirah emas itu. Itu adalah kata, Kaisar, yang berarti bahwa para penjaga ini berasal dari dua belas aliansi tertinggi. Longchen mengamati lebih dekat. Orang-orang ini dipenuhi dengan ki pedang. Mereka mungkin berasal dari wilayah Kekaisaran Roh Pedang. Aura tajam seorang pendekar pedang sejati sulit disembunyikan. Orang-orang dari Istana Kaisar Beladiri sejati tampak seperti batu-batu besar, sedangkan orang-orang dari wilayah Kekaisaran Roh Pedang bagaikan pedang yang terhunus. Sebutkan identitas Anda. Beberapa orang dengan tatapan tajam mengelilingi Longchen. Biasanya, orang-orang yang memasuki kota Kekacauan Bintang 9 akan menjalani interogasi ketat. Kedua belas aliansi tertinggi harus mengendalikan segalanya. Para prajurit ini tampaknya berada di tingkat ke-6 alam Beladiri Dewa, jadi sikap mereka tidak baik. Longchen sudah siap. Token Istana Kaisar Beladiri sejati muncul di tangannya. Token itu tidak dapat ditiru. Identitas pemimpin Istana Naga Jahat sudah jelas. Istana Kaisar Beladiri sejati, 3000 aula, pemimpin Istana Naga Jahat, itu kamu. Orang yang mengambil tokennya tertawa dan melemparkannya ke Longchen. Dia berkata dengan nada meremehkan, Istana Kaisar Beladiri sejati benar-benar mengalami kemunduran. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi pemimpin istana? Sungguh lelucon. Baiklah, ikuti kami. Dia memimpin jalan. Mereka mengepung Longchen, seolah-olah mereka takut Longchen akan melarikan diri. Mengikuti mereka, Longchen melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu ke arah kota kekacauan bintang 9. Ini masih merupakan pinggiran kota, dan tidak banyak yang bisa dilihat. Pemandangannya tidak buruk, tidak jauh berbeda dari luar. Langit biru dan awan putih, tetapi ada bau darah yang pekat di udara, serta aura yang keras. Beberapa dari 12 pemandu aliansi tertinggi berbicara dan tertawa. Ketika mereka menyebut Longchen, pemimpin istana, mereka tertawa lebih keras lagi. Istana Kaisar Beladiri sejati hanya setingkat ini. Bagaimana mungkin mereka setingkat dengan Istana Kaisar Roh Pedangku? Sungguh lelucon. Istana Kaisar yang sunyi adalah yang pertama, Istana Kaisar Roh Pedang dan Istana Kaisar Beladiri sejati berada di posisi kedua. Itu omong kosong belaka. Menurutku Istana Kaisar Roh Pedang kita adalah yang pertama, Istana Kaisar Desolate hampir berada di urutan kedua. Sedangkan Istana Kaisar Beladiri sejati, mereka mungkin tidak masuk dalam sepuluh besar. Pada titik ini, penonton tertawa lagi. Ketika mereka tertawa, mereka tidak peduli dengan keberadaan Longchen. Tak lama kemudian, mereka membawa Longchen ke sebuah gedung tinggi dan megah. Pemimpin itu berkata kepada Longchen, Nak, karena kamu dari Istana Kaisar Beladiri sejati, kamu juga anggota dari 12 aliansi tertinggi. Selesaikan peringkat yang ketat, lalu aku akan memberimu token. Longchen tahu bahwa ada level seperti itu, jadi dia membiarkan mereka. Setelah pendaftaran selesai, pemimpin itu mengetuk meja, dan beberapa orang mengelilingi Longchen, membentuk tekanan besar. Secara umum, seorang seniman Beladiri biasa mungkin akan mengalami gangguan mental setelah ditatap oleh sekelompok serigala liar yang dipenuhi dengan niat membunuh. Longchen menyingkirkan token yang mewakili 12 aliansi tertinggi dan baju besi emas. Longchen bertanya, ada apa? 1305. Longchen mengerti. Dia belum pernah mendengar tentang membayar biaya pendaftaran atau dinas militer. Penjagaan semacam ini diatur oleh 12 aliansi tertinggi. Longchen tidak memiliki kewajiban untuk menjaga pintu. Dia belum menjadi anggota sebenarnya dari 12 aliansi tertinggi. Dia hanya bisa menyatakan bahwa dia berasal dari Istana Kaisar Beladiri sejati. Orang-orang di depannya adalah anggota tingkat bawah dari 12 aliansi tertinggi. Anggota senior sesungguhnya tidak melakukan hal-hal seperti menjaga pintu. Bocah, apa yang kau tunggu? Beri aku waktu tiga kali lagi dan aku akan membunuhmu, mengambil cincin penyimpananmu, dan membagikannya kepada saudara-saudara kita. Pada saat itu, kau bahkan tidak akan punya waktu untuk menangis, kata pemimpin itu dengan galak. Momentum yang kuat mendekati Longchen. Semua prajurit ini berada di tingkat ke-6 alam Beladiri Ilahi, dan pemimpinnya berada di puncak tingkat ke-6. Dengan begitu banyak orang, Longchen benar-benar ditekan. Selain itu, mereka telah bertempur di kota kekacauan Bintang 9 selama bertahun-tahun, jadi mereka sangat kooperatif dan suka membunuh. Bagaimana mereka bisa takut pada pendatang baru seperti Longchen? Longchen tidak mau bicara omong kosong. Dia bergerak cepat dan menyeret pemimpin itu. Tanpa berkata apa-apa, dia memenggal kepalanya dan menendangnya keluar dari Broken Starfield. Tubuh tanpa kepala itu jatuh dengan suara keras. Selama itu, orang-orang hanya mendengar teriakan, lalu tidak ada suara lain. Adegan berdarah ini sungguh membuat semua orang tercengang. Longchen menepukan tangannya agar darah tidak memotori tangannya. Dia melihat sekeliling dan berkata pelan, siapa lagi yang ingin terbang? Ayo, bagaimanapun, kamu memiliki tubuh emas tertinggi. Bahkan jika kepalamu patah, kamu tidak akan mati. Hanya saja agak sulit untuk pulih. Sialan, kita ketemu harimau yang berpura-pura jadi babi. Beberapa dari mereka saling bertukar pandang saat kebencian melintas di mata mereka. Dang, dang, dang. Beberapa suara memekakan telinga terdengar saat gelombang kipedang yang ganas melesat ke arah Longchen. Masing-masing dari mereka memiliki senjata ilahi yang bersinar dengan cahaya ilahi. Mereka tampak sangat tajam dan tampaknya mengandung kekuatan yang sangat besar. Setiap senjata ilahi menelan dan menyemburkan cahaya pedang yang ganas. Saudara-saudara, hancurkan dia. Longchen mengerti bahwa intimidasi semacam ini tidak akan mampu menaklukkan kelompok buronan ini. Dia akhirnya memahami aturan bertahan hidup di kota kekacauan bintang sembilan. Di sini, hanya pembantaian, pembantaian tanpa ampun, yang dapat mengintimidasi kelompok anjing rakus ini. Ki Pedang Emas Hitam Salah satu dari mereka mengayunkan pedang panjang emasnya, dan pedang ki emas yang tajam menyapu ke arah leher Longchen. Udara terpotong, dan orang-orang berteriak. Yang lainnya juga menyerang. Kamu tidak akan menangis sampai melihat peti matinya. Longchen tidak berminat untuk bertarung dengan musuh-musuh kecil ini. Ketika pedang ki emas hitam melesat, dia dengan santai menghancurkannya dengan satu tangan. Scarlet Blood Desolation muncul di tangannya dan berubah menjadi pedang kecil. Pada saat ini, Longchen menghilang dari pandangan semua orang. Pada saat berikutnya, total delapan mayat tanpa kepala jatuh ke tanah, tak bernyawa. Longchen menyipitkan matanya dan menyimpan Scarlet Blood Desolation. Ketika dia mengangkat kepalanya, kepala orang-orang itu sudah terbang menjauh. Longchen tidak membunuh mereka. Tentu saja, ini juga merupakan pelajaran besar bagi mereka. Sekalipun mereka pemula, mereka tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Namun, setelah pertempuran ini, dia menemukan bahwa orang-orang di daerah Kaisar Roh Pedang memang lebih kuat daripada kultifator lain yang setingkat. Setelah dengan mudah berurusan dengan sekelompok orang ini dan membuat mereka merasa sangat menyesal, Longchen pergi dan terus bergerak maju di hutan belantara. Bau darah di udara semakin pekat. Dia tidak tahu kapan, tetapi ketika dia mengangkat kepalanya, sebuah kota yang sangat besar dan luas muncul di depannya. Ini seharusnya kota bintang Dube. Radiusnya 500 ribu mil. Longchen menyipitkan matanya. Itu benar-benar besar. Dari sudut pandang Longchen, itu benar-benar tak berujung. Seluruh dunia dipenuhi dengan bangunan yang tak terhitung jumlahnya, dan di bawah cahaya bintang-bintang, bangunan-bangunan ini memancarkan cahaya yang cemerlang. Kota bintang Dube adalah salah satu kota bintang yang dikendalikan oleh 12 aliansi tertinggi. Mengenai pengelolaan khusus dari 12 aliansi tertinggi, Longchen tidak mengetahuinya. Selain kota bintang Dube, ada banyak kota kecil dan alam liar tak berujung di wilayah Dube. Tentu saja, yang terpenting adalah reruntuhan kuno. Karena aku sudah di sini, aku akan melihat reruntuhan di kota bintang Dube dan melihat apakah ada yang aku inginkan. Longchen sudah mengambil keputusan. Anak kucing, apakah kamu bisa merasakannya? Kiten menggelengkan kepalanya dengan bingung dan berkata, semuanya ada di sini, bahkan indraku pun tertekan. Kurasa tidak akan mudah bagi kita untuk menemukannya. Tidak peduli apa, itu pasti ada di reruntuhan kuno. Jika dia bertanya-tanya, dia mungkin bisa menemukannya. Mereka belum memasuki reruntuhan kuno. Mungkin setelah masuk, Kiten akan bisa merasakannya. Karena itu, Longchen memutuskan untuk pergi ke kota bintang Dube terlebih dahulu. Selain itu, jika dia ingin memasuki reruntuhan kuno, sepertinya dia harus mendapatkan tiket masuk reruntuhan kuno di Dube Star City. Tanpa tiket masuk tersebut, 12 aliansi tertinggi tidak akan membiarkan Longchen memasuki reruntuhan kuno. Menatap gunung, seekor kuda berlari menuju kematian. Kota bintang Dube tampak sangat dekat, tetapi Longchen membutuhkan waktu 3 hari untuk sampai di sana. Ketika dia tiba, Longchen sangat terkejut dengan ukuran tempat ini. Dinding dan bangunan ini sangat tua dan tampaknya sudah ada sejak lama. Jarak antara setiap bangunan sangat besar, dan jalan-jalannya sangat lebar. Tampaknya tidak ada seorang pun yang menjaga gerbang kota. Ini masih merupakan area luar, dan tampaknya jumlah orangnya lebih sedikit. Kota bintang Dube adalah tempat bagi para prajurit untuk mengisi tenaga dan bercocok tanam. Kota ini juga merupakan markas bagi banyak geng. Di tempat yang kacau seperti ini, 12 aliansi tertinggi tidak perlu mengelola kota ini. Longchen mengerti dalam hatinya bahwa saat dia melangkah ke Dube Star City, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa udara dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Ada bau darah yang pekat di mana-mana, dan banyak bangunan dan tembok telah hancur, membuktikan bahwa telah terjadi pertempuran tragis di sini. Awalnya, tidak ada seorang pun di jalan lebar ini. Setelah beberapa saat, Longchen melihat orang lain. Namun, orang-orang ini berkumpul berdua atau bertiga, menatap orang-orang yang lewat dengan muram. Kekuatan Longchen tidak lemah, jadi dalam waktu singkat, tidak ada yang datang untuk mencari masalah dengannya. Namun, hal itu membuka matanya. Tiga wilayah dan sembilan alam adalah tempat yang benar-benar ajaib. Misalnya, selama periode ini, Longchen melihat beberapa anggota klan yang tingginya 4 hingga 5 meter. Kulit mereka abu-abu, seperti batu, dan otototot mereka menonjol. Mereka memancarkan kekuatan yang agak menakutkan, hampir seperti kekuatan binatang iblis. Orang-orang ini seharusnya berasal dari suku penyihir dari alam penyihir leluhur. Alam penyihir leluhur merupakan salah satu dari sembilan alam. Selain itu, Longchen juga melihat putri duyung cantik di Laut Seribu Cermin. Mereka semua sangat cantik, dengan ekor dan kaki ikan yang ramping. Ada aura air yang tebal pada mereka, dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Selain itu, ada suku roh dari dunia roh yuan kuno dan suku petir dari kolam petir desolate. Mereka semua dianggap sebagai cabang dari suku manusia, tetapi dibandingkan dengan suku manusia, jumlah mereka sedikit lebih sedikit. Suku manusia dan suku setan adalah yang paling umum. Ini adalah pertama kalinya Longchen melihat suku manusia dan suku iblis bersama di tempat ini. Dia sudah lama tidak melihat suku iblis di wilayah Kekaisaran Bela Diri Sejati. Di sampingnya ada beberapa anggota klan iblis bertubuh pendek dengan punggung lebar. Mereka berkerumun bersama dan berdiskusi dengan suara pelan. Longchen tahu bahwa mereka adalah anggota klan iblis. Wujud asli mereka seharusnya adalah sejenis Raging Flame Turtle, yang merupakan klan iblis alam abadi iblis tingkat kelima. Namun, beberapa dari mereka dapat tumbuh hingga tingkat ke-6 atau ke-7. Melihat suku iblis, Longchen menyadari bahwa dia sedikit merindukan Mo Xiaolang. Dia bertanya-tanya apakah dia baik-baik saja di sana. Jika aku punya waktu, aku harus pergi menemui Xiaolang. Sudah lama kita berpisah. Selama kurun waktu ini, meskipun Longchen telah memiliki banyak teman baik, tidak ada seorang pun yang bisa membuatnya merindukan Xiaolang sebanyak dirinya. Semakin dalam ia pergi, semakin banyak tempat di Dube Star City. Ada banyak sekali toko yang menjual segala jenis ramuan, eliksir, keterampilan tempur, dan senjata yang dibutuhkan para prajurit. Selama Anda mampu membelinya, Anda dapat membelinya. Tentu saja, ada kemungkinan seseorang akan menunggu di luar untuk membunuh Anda setelah Anda membeli sesuatu. Sepanjang perjalanan, dalam jangkauan teknik mata jiwa, Longchen telah melihat beberapa pembunuhan di kota bintang Dube. Untuk mendapatkan izin masuk, ia harus menemukan markas besar 12 aliansi tertinggi di Dube Star City. Dube Star City memiliki panjang 500 ribu mil, dan menemukannya dalam waktu singkat lebih sulit daripada naik ke surga. Longchen harus bertanya kepada orang lain, tetapi jika ia bertanya kepada orang lain, mereka akan segera tahu bahwa ia adalah seorang pemula, dan tidak pasti apakah mereka akan membunuhnya demi harta karun itu. Anak muda, silakan tunggu. Suara seorang pria parubaya terdengar dari belakang. Longchen menoleh. Seorang pria parubaya memanggilnya. Pria ini bertubuh pendek namun berotot. Dia mungkin bukan dari wilayah Kekaisaran Beladiri Sejati atau wilayah Kekaisaran Roh Pedang. Saya lihat tubuhmu kuat. Apakah kamu tertarik bergabung dengan geng batu besi kami? Saya wakil ketua geng-geng batu besi. Kekuatan saya berada di level ke-7 alam Beladiri Ilahi. Kamu baru di sini. Kamu mungkin tidak tahu bahwa di kota kekacauan bintang 9, tanpa perlindungan kekuatan apapun, satu-satunya hasil adalah kematian yang menyedihkan. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tertarik. Sebaiknya kau cari orang lain. Mata pria parubaya itu merah. Dia mencibir, kau memang orang baru. Kau tidak tahu aturan. Aku yakin jika kau tidak segera bergabung dengan geng dan membiarkan kami melindungimu, kau akan mati di jalan dalam waktu kurang dari tiga hari dan cincin penyimpananmu akan diambil. Longchen berdiri di sana dengan tenang dan tersenyum, mengapa harus menunggu tiga hari? Jika kau ingin memberiku pelajaran, datanglah padaku. Aku punya sejuta kristal suci di cincin penyimpananku. Mari kita lihat apakah kau bisa mengambilnya. Lawannya tertawa. Sial, dia belum pernah melihat orang aneh seperti itu sebelumnya. Kalau begitu, dia tidak akan menahan diri lagi. Dalam sekejap itu, seluruh tubuhnya mengembang hampir dua kali lipat dari ukuran aslinya. Tubuhnya yang kuat dipenuhi dengan kekuatan, dan dia seperti binatang buas saat dia meninju ke arah Longchen. Longchen tidak mengatakan apa-apa. Dia mengulurkan tangannya dan menggunakan tinjunya yang kecil untuk meraih tinju besar milik lawannya. Kekuatan mengerikan dari tubuh fisik itu membuat pria paru baya itu menjerit. Setelah dicengkeram oleh Longchen, dia tidak bisa bergerak. 1306. Pada titik ini, bagaimana mungkin pria paru baya itu tidak tahu bahwa kali ini ia telah menendang lempengan besi. Hal semacam ini sangat umum. Di kota kekacauan bintang sembilan, setiap gerakan sama saja dengan mengambil risiko. Sebelumnya, dia mengira Longchen adalah seorang pemula, dan tidak masalah untuk merampok Longchen dengan kekuatannya. Adapun mengundang Longchen untuk bergabung dengan geng batu besi, itu murni gertakan. Dulu, pria paru baya itu juga pernah menendang lempengan besi. Ketika dia tidak sekuat pihak lain, dia langsung tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat ini, dia buru-buru berlutut di tanah, tubuhnya kembali normal, dan memohon pada Longchen dengan air mata dan ingus, Senior, tolong ampuni nyawaku. Apapun yang Anda ingin saya lakukan, saya akan berjanji, tetapi tolong ampuni nyawa saya. Pimpin jalan, 12 aliansi tertinggi, kata Longchen dingin. 12 aliansi tertinggi, pria itu mendengarnya dengan jelas dan bertanya dengan bingung, Tuan, mengapa Anda pergi ke 12 aliansi tertinggi? Divisi dari 12 aliansi tertinggi berada di pusat kota Bintang Dube, 200 ribu mil jauhnya dari sini. Memang sangat jauh, tetapi Longchen tidak terburu-buru. Tatapan matanya berubah dingin, dan lelaki itu tidak berani bertanya lebih lanjut. Ia buru-buru berkata, saya mengerti. Tuan, Anda pasti akan pergi ke Unded Ancient Abyss, salah satu dari sembilan keruntuhan besar. Saya akan membawa Anda ke 12 aliansi tertinggi. Hentikan omong kosongmu, tunjukkan jalannya, kata Longchen dingin. Pria ini berada di alam bela diri ilahi LV7, dan tampak ganas. Mungkin tidak banyak orang yang berani menggertaknya. Sejauh ini, para prajurit yang pernah dilihat Longchen di kota Bintang Dube berada di antara alam bela diri ilahi LV4 dan LV7. Pria parubaya ini relatif kuat. Tentu saja, dalam perjalanan, Longchen juga merasakan aura beberapa prajurit di alam bela diri ilahi LV8. Adapun para prajurit di alam bela diri ilahi LV9, mereka sangat sedikit. Longchen yakin bahwa di kota Bintang Dube, salah satu dari sembilan kota bintang besar, pasti ada prajurit kuat dari alam kesengsaraan Nirvana, tetapi dia tidak dapat merasakannya. Karena itu, dia tidak berani bersikap terlalu sombong. Dengan prajurit di alam bela diri ilahi tingkat ketujuh yang memimpin, jumlah pembuat onar berkurang. Prajurit setengah bayak itu langsung berhadapan dengan mereka yang tidak punya mata. Di kota Bintang Dube, orang-orang hampir selalu berkelahi. Beberapa toko bahkan di jarah. Keadaannya sangat kacau. Sepanjang perjalanan, Longchen telah melihat sebagian besar orang di tiga wilayah dan sembilan alam. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memperluas wawasannya ketika dia melihat begitu banyak orang yang tampak aneh, terutama ras iblis. Dikabarkan bahwa jumlah total ras iblis di wilayah Kekaisaran Desolate lebih banyak daripada jumlah total wilayah Kekaisaran Bela Diri Sejati dan wilayah Kekaisaran Roh Pedang. Sekarang setelah dia melihatnya, itu memang benar. Istana Kaisar yang sunyi adalah nomor satu. Kalimat ini benar. Di wilayah klan iblis, ada banyak binatang buas aneh, semuanya luar biasa kuatnya. Tidak ada gangguan di sepanjang jalan. Longchen tidak bergerak maju dengan cepat. Setelah sekitar tiga atau empat hari, ia akhirnya tiba di pusat kota Bintang Dube, yang berjarak 200 ribu mil jauhnya. Semakin dekat dia ke pusat, semakin kuat para prajuritnya. Seringkali ada prajurit di tingkat ke-8 alam Bela Diri Ilahi yang lewat di jalan. Di beberapa restoran yang makmur, bahkan ada prajurit di tingkat ke-9 alam Bela Diri Ilahi. Longchen sangat rendah hati. Setelah tiba di sini, dia tahu secara kasar di mana divisi dari 12 aliansi tertinggi berada, jadi dia membiarkan pria paru baya itu pergi. Seorang pendekar di alam Bela Diri Ilahi tingkat ke-6 berani datang ke pusat kota Bintang Dube. Namun, ada banyak orang yang datang dan pergi di pusat kota. Longchen sangat rendah hati, jadi hanya sedikit orang yang memperhatikan sosok kecil seperti dia. Selain itu, di dekat pusat, tampaknya ada lebih sedikit pertempuran. Mungkin karena keberadaan divisi Dube Star City dari 12 aliansi tertinggi. Divisi Dube Star City dari 12 aliansi tertinggi juga merupakan bangunan silinder yang sangat besar. Bangunan ini tidak tinggi, hanya 100 meter, tetapi sangat luas. Bangunan ini menempati radius puluhan ribu mil. Sulit membayangkan seberapa besar ruang di dalam bangunan sebesar itu. Ada sangat sedikit orang dari 3 wilayah dan 9 alam yang dapat memasuki tingkat manajemen 12 aliansi tertinggi. Longchen berjalan melalui jalan-jalan yang lebar dan akhirnya melihat divisi Dube Star City. Tujuannya adalah untuk mendapatkan izin masuk. Namun, dia ingat bahwa tampaknya itu memerlukan serangkaian prosedur. Itu sangat merepotkan, tetapi tidak ada cara lain. Di antara 9 reruntuhan besar, tidak perlu dikatakan lagi, mustahil untuk memasuki yang dikendalikan oleh Istana Naga Iblis. Satu-satunya yang bisa masuk adalah yang dikendalikan oleh 12 aliansi tertinggi. Untuk menghindari konflik dengan organisasi besar dari 12 aliansi tertinggi, Longchen hanya bisa melakukan hal-hal sesuai dengan aturan. Pertahanan 12 aliansi tertinggi sangat ketat. Di dalam dan di luar, ada lebih dari 30 lapis penjaga. Mereka semua adalah prajurit super kuat dari alam bela diri dewa. Sebelum dia bisa mendekat, sekelompok kecil prajurit patroli menghentikannya. Tim kecil prajurit patroli ini mengenakan baju besi emas dari 12 aliansi tertinggi. Ada kata, Kaisar, yang luar biasa di dada mereka. Tingkatan penjaga yang berpatroli adalah yang terendah, tetapi mereka setidaknya berada di tingkat ke-6 alam bela diri dewa. Pemimpinnya adalah seorang kapten, memimpin 10 orang, dan kekuatan mereka berada di tingkat ke-6 alam bela diri dewa. Perwira berada di tingkat ke-7 alam bela diri dewa, dan pemimpin pasukan berada di tingkat Dharma Surga. Tentu saja, jika mereka hanya penjaga, mereka tidak akan pernah mampu menyentuh inti dari 12 aliansi tertinggi. Sepasang pengawal itu menghentikan Long Chen yang mendekat. Salah satu prajurit dari aliansi tertinggi melangkah maju dan bertanya dengan suara dingin, mengapa kalian mendekati divisi Dube Star City dari 12 aliansi tertinggi? Untuk mendapatkan izin memasuki reruntuhan kuno. Long Chen menjawab. Dia mengerti bahwa di bawah manajemen 12 aliansi tertinggi, sebenarnya sangat merepotkan untuk memasuki reruntuhan kuno. Dia tidak hanya harus mengonfirmasi identitasnya, tetapi dia juga harus lulus ujian kekuatan yang ketat. Prajurit aliansi tertinggi mengamatinya sejenak dan berkata, 12 aliansi tertinggi memiliki aturan bahwa jika Anda belum mencapai level ke-7 alam bela diri dewa, Anda tidak memenuhi syarat untuk memasuki reruntuhan kuno sendirian. Anda hanya dapat bergabung dengan sekte lain. Jika Anda dipimpin oleh orang lain, Anda tidak dapat memasuki reruntuhan. Silakan kembali. Long Chen tercengang. Dia belum pernah mendengar aturan ini. Tetapi prajurit aliansi tertinggi ini mengatakannya dengan serius, jadi itu tidak boleh palsu. Long Chen tidak ingin menyerah begitu saja. Dia berkata langsung, bahkan jika kekuatanku jauh melampaui level ke-7 alam bela diri dewa, aku tidak bisa masuk. Prajurit aliansi tertinggi tercengang dan berkata dengan tidak sabar, jangan bercanda. Kembalilah. Atau, kamu bisa bergabung dengan geng yang terdaftar di 12 aliansi tertinggi. Mereka bisa menuntunmu untuk mendapatkan pengalaman. Jika kamu masuk sendirian, kamu pasti akan mati. Tidak apa-apa. 12 aliansi tertinggi memiliki aturan ini demi kebaikanmu sendiri. Long Chen terus bertanya, tidak ada pengecualian. Prajurit aliansi tertinggi menjawab, di 12 aliansi tertinggi, semua aturan sudah ditetapkan. Tidak ada pengecualian. Long Chen terdiam. Dia baru saja tiba. Sekte siapa yang akan dia ikuti? Pada saat ini, Kopral dalam tim menyadari apa yang sedang terjadi. Dia melangkah maju beberapa langkah dan menatap Long Chen dengan jijik. Dia bertanya, apa yang terjadi? Kekuatan orang ini bahkan belum mencapai tingkat ke-7 alam bela diri dewa, tetapi dia ingin mendapatkan izin itu sendirian, jawab Prajurit itu. Kopral itu tertawa terbahak-bahak dan menatap Long Chen seolah-olah dia sedang menatap orang bodoh. Dia mengucapkan satu kata, enyahlah. Sikap Prajurit itu baik sebelumnya, tetapi Kopral ini membuat Long Chen sedikit tidak sabar. Namun, untuk mendapatkan izin itu, tidak ada gunanya terlibat konflik dengan orang ini. Long Chen tidak lagi menjadi dirinya yang impulsif. Dia sekarang berpikir untuk mencari geng yang terdaftar dan mengancam mereka untuk membawanya untuk mendapatkan izin itu. Pada saat ini, ada kerumunan besar di jalan luar. Terjadi keributan besar. Banyak seniman bela diri menerobos udara dan bergegas ke satu arah. Apa yang terjadi? Teriak Kopral itu dengan marah. Laporan. Seorang prajurit aliansi tertinggi bergegas keluar dari kerumunan dan berkata dengan gugup, Kopral, seseorang menemukan sisa-sisa keluarga Li di dunia iblis bayangan. Dikatakan bahwa dia memiliki seluruh kekayaan keluarga Li. Itu adalah keluarga yang pernah memiliki seorang kaisar dunia. Sekarang, kebanyakan orang bergegas ke sana. Kopral itu tampak bersemangat dan berkata dengan tatapan mata yang membenci kejahatan, ayo berangkat. Tim 38, ikuti aku untuk menjaga ketertiban. Sebenarnya semua orang tahu bahwa ia ingin mendapat bagian dari jarahan itu. Berita ini lebih penting bagi Longchen. Sisa-sisa keluarga Li, Suanji telah membiarkan saudaranya, Li Tianji, mewarisi harta keluarga Li. Saudaranya meninggalkan dunia iblis bayangan dan datang ke kota kekacauan bintang sembilan. Itu adalah adik laki-laki Li Suanji. Bisa dikatakan dia adalah satu-satunya harapannya. Saat ini, dia sudah ditemukan oleh begitu banyak orang. Dia pasti telah jatuh ke dalam pertempuran yang sulit. Jantung Longchen berdebar kencang. Tanpa berpikir, dia langsung bergegas ke arah kerumunan. Kecepatannya mengejutkan prajurit aliansi tertinggi. Kopral, Kopral, orang itu tampaknya berlari ke depan. Sang Kopral berteriak, omong kosong, apakah saya tidak punya mata? Dia, dia sangat cepat. Omong kosong. Hati Sang Kopral menjadi dingin. Ia menyadari bahwa anak muda itu mungkin seorang ahli super yang berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau. Untungnya, ia tidak bertindak berlebihan. Kalau tidak, ia pasti sudah mati. Lupakan saja, keluarga li pernah memiliki seorang kaisar dunia. Barang-barang yang ditinggalkannya pastilah kaya. Bahkan mungkin ada harta karun tau kuno, esensi abadi, atau bahkan teknik tau bawaan. Aku tidak bisa membiarkan orang lain maju. Kopral memimpin sekelompok prajurit, menggunakan alasan menjaga ketertiban sebagai alasan untuk bergegas ke garis depan. Dalam sekejap, kerumunan orang meledak. Manusia mati demi kekayaan, seperti halnya burung mati demi makanan. Frasa ini tercermin dengan jelas di kota kekacauan bintang sembilan. Saat Longchen bergegas, semua orang yang dilihatnya memerah karena marah. Dia bahkan belum melihat Li Tianji, tetapi beberapa kelompok orang sudah mulai berkelahi. Karena Li Tianji ada di sini, dan Suanji berkata dia akan mencarinya, mungkin saja dia juga datang ke kota kekacauan bintang sembilan. Tiba-tiba teringat gadis yang pendiam dan anggun itu, Longchen merasakan gelombang kegembiraan. Mereka sudah lama tidak bertemu. Dia bertanya-tanya apakah matanya sudah pulih. Longchen juga berjanji akan memperbaiki masalah pada matanya. Namun, yang terpenting adalah menyelamatkan Li Tianji. Di kota kekacauan bintang sembilan, semua orang adalah harimau atau serigala. Jika sesuatu terjadi pada Li Tianji, Longchen tidak akan bisa menjelaskannya padanya. Memikirkan hal ini, Longchen bergegas maju, menuju area paling kacau. Hari ini adalah peringatan satu tahun perilisan Dragon Blood Wargot. Saya tidak tahu harus berkata apa, tetapi saya bertahan. Saya tidak berhenti menulis seharipun, dan rata-rata, saya menulis 11 ribu kata sehari. Tidak ada yang pernah bertahan seperti saya selama setahun. Pada tanggal 15 September tahun lalu, saya menekan tombol untuk membuat karya baru dengan tangan gemetar. Saat itu, saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan sesukses ini setahun kemudian. Ini adalah klimaks terbesar dalam hidup saya sejauh ini. Apa yang akan terjadi padaku setelah setahun? Izinkan aku bertanya kepada semua orang, apakah kalian berani mengikuti karyaku tanpa meninggalkannya setelah setahun? Pada tanggal 21 bulan ini, Matman akan membuka kue ulang tahun. Itu akan terjadi pada pertengahan musim gugur. Saya harap semua orang bisa datang dan membuat kue untuk Matman. Ini adalah ulang tahun pertama Matman, dan juga ulang tahun Dragon Blood Wargot. 1307. Kota Bintang Dubeh sangat besar, dan sudah lama keributan tidak menyebar di sini. Dalam hal kecepatan, Long Chen telah mencapai alam bela diri ilahi tingkat 9. Petir emas menyambar tubuhnya, dan melesat pergi, menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Banyak prajurit yang berkumpul di arah Li Tianji mengangkat kepala mereka. Banyak dari mereka tidak dapat melihat sosok Long Chen dengan jelas, dan hanya tahu bahwa seseorang sedang terbang di atas kepala mereka. Ahli lain telah datang. Ini adalah pertempuran yang menggemparkan, dan akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Para ahli di alam bela diri ilahi LF9, jika sebagian besar dari mereka tidak berada di relik, akan datang untuk mencoba peruntungan mereka. Semakin dekat mereka ke tempat itu, semakin banyak orang berbondong-bondong ke arah itu. Long Chen telah melihatnya secara langsung. Orang-orang ini bersedia mempertaruhkan nyawa mereka demi harta karun. Mata mereka merah padam. Sebelum melihat Li Tianji, banyak orang sudah mulai bertarung dengan sengit karena konflik tersebut. Membunuh orang dan mengambil harta mereka hanyalah tema utama kota kekacauan bintang 9. Memindai dengan mata jiwa, Zhou Bao akhirnya melihat lebih dari seribu orang berkumpul di depannya. Kebanyakan dari mereka adalah prajurit di alam bela diri ilahi eleve lima atau lebih tinggi, dan semuanya memiliki aura yang ganas. Banyak di antara mereka yang tampak berbeda dari ras manusia sebenarnya. Di antara orang-orang ini, Long Chen dengan cepat menemukan pemuda berambut ungu di tengah yang dikepung oleh beberapa prajurit. Pada pandangan pertama, Long Chen tahu bahwa dia adalah pemuda bermata ungu, Li Tianji, yang ditemuinya di Gua Setan Bulan, dan juga adik laki-laki Li Suanji. Saat itu, Long Chen bukan tandingannya, dan dia tidak menyangka akan bertemu dengannya dalam situasi seperti itu. Selain beberapa seniman bela diri yang menyerang Li Tianji, ada juga seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu masuk, pada dasarnya menutup semua kemungkinan rute pelarian bagi Li Tianji. Kali ini, dia benar-benar tidak dapat melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Semua orang tidak mau ketinggalan, dan semakin banyak orang bergabung dalam medan perang. Sebagian besar dari mereka ingin mencabik-cabik Li Tianji, dan beberapa dari mereka gagal membunuh Li Tianji, jadi mereka mulai bertarung satu sama lain. Dikepung oleh ribuan orang, Li Tianji tidak dapat bertahan lama. Waktu yang dibutuhkannya untuk ditemukan seharusnya sangat singkat. Jika tidak, prajurit manapun di alam bela diri ilahi tingkat delapan akan dapat merampoknya. Li Suanji pernah memberinya semua yang diwariskan keluarga Li. Tidak seorang pun tahu bagaimana berita ini menyebar. Saat ini, ada dua kultifator di tingkat kedelapan alam bela diri ilahi yang mengepung Li Tianji. Namun, karena mereka juga bersaing satu sama lain, tidak ada yang bisa membiarkan yang lain menang terlebih dahulu. Oleh karena itu, mereka berdua belum berhasil mengalahkan Li Tianji. Itulah sebabnya Li Tianji mampu bertahan sampai sekarang. Tidak diragukan lagi bahwa dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan saat ini. Serangan itu tidak ada habisnya, dan orang-orang itu sama sekali tidak peduli dengan namanya. Satu-satunya hal yang mereka pedulikan adalah cincin penyimpanan di tangannya. Li Tianji berlumuran darah. Jika bukan karena tubuh emas tertingginya, dia pasti sudah terpotong-potong sekarang. Berikan aku cincin penyimpanan itu. Salah satu pendekar di puncak tingkat ketujuh alam bela diri ilahi cukup beruntung untuk menerobos kerumunan dan tiba di depan Li Tianji, yang rambutnya acak-acakan dan wajahnya garang. Dengan suara desiran, pedang panjang di tangannya menusup dada Li Tianji. Pergilah ke neraka. Pedang berat itu mencekik Li Tianji, mencoba mencabik-cabiknya. Li Tianji meraung kesakitan. Matanya merah darah. Cincin penyimpanan itu adalah benda terpenting yang dimilikinya. Itu terkait dengan harapan keluar gali. Jika cincin itu hilang, dia akan terlalu malu untuk terus hidup. Dia akan terlalu malu untuk menghadapi leluhurnya. Yang paling penting, ini adalah tugas yang diberikan saudara perempuannya. Situasi saat ini tidak diragukan lagi sangat buruk. Li Tianji mengira dia telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, tetapi dia tidak menyangka bahwa sahabatnya akan mengkhianatinya. Berita itu telah menyebar, yang menyebabkan tragedi hari ini. Dia sangat menyesal, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Keluarga Li ditakdirkan untuk binasa. Tidak, aku tidak bisa mati. Tidak seorang pun bisa mengambil apa yang telah diwariskan oleh leluhur keluarga Li. Aku tidak bisa menjadi pendosa selamanya. Sejak hancurnya keluarga Li, Li Tianji telah berkembang pesat. Pada saat ini, dia mengulurkan tangannya dan meraih pedang panjang yang tertancap di dadanya, sehingga lawan tidak dapat mencabut pedangnya. Saat berikutnya, Li Tianji meninju kepala pemegang pedang. Pemegang pedang awalnya sangat bersemangat, tetapi pada saat ini, otaknya pecah dan dia meninggal di tempat. Percikan darah menyemprot ke orang-orang di sebelahnya. Karena untuk menghadapi pendekar ini, ada lebih banyak pendekar seperti belatung yang menempel di tulang. Mereka menyeringai mengerikan dan menggunakan segala macam trik kotor. Chen Gong, cepatlah dan ambil barang-barang itu. Kita bisa membaginya secara merata. Manfaatnya terlalu besar. Tidak seorang pun dari kita bisa menelan semuanya. Salah satu dari dua pendekar hukum langit dan bumi yang saling menahan di depan Li Tianji berkata kepada yang lain. Oke. Mereka berdua paham? Kalau mereka terus menunda, saat ahli yang sesungguhnya datang, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, mereka berdua tidak lagi saling bertarung. Sebaliknya, mereka bergandengan tangan dan bergegas menuju Li Tianji dalam sekejap. Kekuatan dunia alam bela diri ilahi tingkat ke-8 dilepaskan. Tiba-tiba, semua orang di sekitar terguncang. Salah satu dari mereka mencengkeram kepala Li Tianji, dan yang lainnya meninju kepala Li Tianji. Ledakan. Tinju itu menghantam udara, menimbulkan serangkaian ledakan. Li Tianji ditahan oleh prajurit dari alam bela diri dewa tingkat ke-8. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi dia hanya bisa melihat tinju itu, yang sebesar kaserole, mendekatinya dengan cepat. Pada saat itu, bayangan kematian menyelimuti dirinya dengan kuat. Apakah aku akan mati? Pada saat itu, Li Tianji gemetaran. Krisis kematian membuatnya kehilangan semua kekuatannya. Dia ketakutan. Prajurit alam bela diri ilahi tingkat ke-8 yang melancarkan pukulan terakhir adalah seorang prajurit dari kolam guntur kuno yang sunyi, salah satu dari sembilan alam. Ia dikenal sebagai klan guntur, yang sangat mirip dengan klan manusia. Akan tetapi, ia terlahir untuk memanipulasi guntur dan memiliki berbagai keterampilan magis. Pada saat itu, ketika ia melancarkan pukulan, petir biru membentuk jaring listrik di tinjunya. Jika Li Tianji terkena, dia akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Pada saat terakhir, Li Tianji tiba-tiba merasa waktu berjalan sangat lambat. Desis, 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 desis. Ketika Li Tianji hendak menutup matanya, hawa membunuh yang mengerikan darah. Tiba-tiba dia melihat beberapa lampu merah menyala di depannya. Kemudian, dia mendengar teriakan prajurit klan petir. Teriakan itu tiba-tiba berakhir. Prajurit dari klan petir yang berada di alam bela diri ilahi tingkat ke-8 berubah menjadi potongan-potongan mayat yang terpotong-potong dan jatuh satu demi satu. Lampu merah itu adalah sinar cahaya pedang. Engah. Li Tianji gemetaran. Ia berusaha mengangkat kepalanya dan melihat. Kepala prajurit yang menahannya telah tertusuk oleh pedang panjang berwarna merah. Matanya terbuka lebar. Mungkin dia bahkan tidak melihat siapa yang membunuhnya sampai dia meninggal. Mayat prajurit di alam bela diri ilahi tingkat ke-8 dibuang oleh Long Chen. Seketika, banyak prajurit bergegas menuju mayat itu seperti lalat. Setelah satu ronde pertarungan, beberapa orang lagi tewas. Lebih banyak orang menatap Long Chen dengan terkejut. Dia membunuh dua orang pendekar yang baru saja memasuki alam bela diri ilahi tingkat ke-8 dalam sekejap. Hanya pendekar yang berada di puncak alam bela diri ilahi tingkat ke-8 atau di atasnya yang bisa melakukan itu. Dibandingkan dengan ribuan orang yang hadir, Li Tianji, yang telah lolos dari kematian, bahkan lebih terkejut. Dia merasa bahwa pria itu sudah ada di belakangnya. Aura mengerikan di belakangnya membuatnya berkeringat dan merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat seorang pria memegang pedang panjang berwarna merah darah, menatapnya sambil tersenyum. Pria ini begitu familiar. Sesaat, pikiran Li Tianji tampak lesu. Ia berusaha keras mengingat dan akhirnya teringat kejadian di Gua Setan Bulan. Prajurit bernama Longchen adalah perhatian saudara perempuannya. Orang itu seharusnya adalah orang yang sama dengan dewa pembunuh yang memegang pedang panjang berwarna merah darah di depannya. Tapi mengapa? Mengapa dia begitu kuat? Apakah dia masih orang yang sama? Mungkinkah itu ilusi? Adegan itu tiba-tiba terhenti. Longchen menyimpan pedang panjangnya dan berkata dengan suara lantang, apakah kamu keberatan jika aku menyelamatkanmu? Li Tianji merasa mulutnya kering. Dia menatap Longchen dengan tatapan kosong dan menganggup tanpa sadar. Datang! Longchen menunjukkan bahwa kekuatan yang diserap oleh alam void besar dapat digunakan pada Li Tianji. Dia membutuhkan persetujuan pihak lain sebelum dia dapat membawanya ke alam void besar. Merasakan kekuatan itu, Li Tianji menganggup, tetapi dia masih sedikit ragu. Serahkan saja urusan luar kepadaku, kata Longchen. Meskipun pria ini jelas lebih tua darinya, dia dan Li Suanji saling kenal, jadi wajar saja jika dia memperlakukannya seperti adik laki-laki. Mendengar ini, Li Tianji akhirnya menganggup. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki alam kekosongan besar. Setelah Li Tianji menghilang, hanya Longchen yang tersisa melayang di udara. Tidak peduli seberapa bodohnya orang-orang itu, mereka tetap bersemangat saat ini. Mereka semua adalah orang-orang yang putus asa, itulah sebabnya mereka datang ke tempat ini. Meskipun Longchen dapat membunuh dua prajurit di alam bela diri ilahi tingkat ke-8, dia tidak dapat menahan serangan ribuan orang. Siapa yang rela membiarkan harta klan Li, yang telah diwariskan selama ratusan ribu tahun, jatuh ke tangan Longchen. Bahkan jika Longchen berada di alam bela diri ilahi tingkat ke-9, dia mungkin tidak dapat membuat mereka mundur. Selain itu, saat ini, beberapa prajurit di alam bela diri ilahi tingkat ke-8 telah tiba, termasuk beberapa di puncak alam bela diri ilahi tingkat ke-8. Membunuh Ambil harta karun klan Li Dalam sekejap, teriakan perang memenuhi udara. Semua ras menyerang Longchen tanpa mempedulikan nyawa mereka. Mata semua orang memerah. Di kota bintang Dube, ada banyak prajurit di alam bela diri dewa tingkat ke-9 dan alam kesengsaraan Nirwana. Tanpa Paman Han dan Paman Namong di sini, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Jika para ahli itu juga menginginkan harta karun klan Li, kita akan berada dalam masalah. Longchen menyipitkan matanya dan siap berjuang keluar. Longchen berangsur-angsur berubah menjadi tombak yang mendominasi. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi aura pembunuh yang terpancar dari tubuhnya menyebabkan darahnya mendidih. Bagi para buronan ini, hanya pembantaian yang benar-benar dapat mengintimidasi mereka. Tanpa berkata apa-apa, ketika puluhan orang menyerbu ke arahnya dengan berbagai macam keterampilan bertarung, Longchen segera menggunakan Kitab Suci Sembilan Naga. Lima naga suci melesat ke langit, dan dalam sekejap, darah dan daging berterbangan kemana-mana. 1308. Begitu Kitab Suci Sembilan Naga muncul, banyak sekali orang yang mundur ketakutan. Kelima naga suci itu melesat seperti mesin penggiling daging. Para prajurit di bawah tingkat ketujuh alam bela diri suci terbunuh dalam sekejap. Bahkan seorang pendekar tingkat delapan alam bela diri ilahi akan terluka parah jika ia berhadapan langsung dengan gerakan Longchen. Hanya dengan satu gerakan, Longchen telah menciptakan lubang besar di tanah dan memungkinkannya melarikan diri. Apakah kamu masih mau ikut? Longchen mendengus dingin sambil mengayunkan tombaknya. Kemanapun dia pergi, para kultifator mundur ketakutan. Namun, masih banyak orang yang mati-matian bergegas maju, menciptakan situasi yang kacau. Tak lama kemudian, lubang besar yang diciptakan Longchen terisi penuh. Longchen bahkan tidak perlu khawatir tentang hidupnya. Anda benar-benar tidak tahu bedanya kehidupan dan kematian. Longchen tidak mau repot-repot terus beradu dengan mereka. Scarlet Blood Heavenly Desolate Saber di tangannya berkedip, dan tubuhnya berubah menjadi sambaran petir emas. Kemanapun dia pergi, mayat-mayat berjatuhan ke tanah. Tanpa kejutan apapun, Longchen menggunakan metode sederhana ini untuk mengukir jalan berdarah melalui pengepungan ribuan orang. Di ujung ribuan orang, seorang prajurit menyaksikan dengan ngeri saat Longchen berjalan ke arahnya. Dia ingat penampilan Longchen. Dia adalah orang yang ingin memasuki 12 aliansi tertinggi untuk mendapatkan izin. Dia ingat dengan jelas penampilan Longchen, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang dia ejek adalah dewa pembunuh yang tak tertandingi. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan rasa takut. Jika insiden dengan Li Tianji tidak terjadi, dia akan mati di tangan Longchen. Benar saja, dia adalah D'Arc yang telah mencegat Longchen di 12 aliansi tertinggi. Kecepatan Longchen terlalu cepat, dan perubahannya juga sangat cepat. Pemimpin regu itu tidak punya nyali untuk bertarung dengan Longchen, dan buru-buru melarikan diri. Tetapi pada saat ini, Longchen kebetulan bergegas ke arahnya. Melihat bahwa dia akrab dengan orang ini, Scarlet Blood Heaven Desolation bergegas mendekat, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memotong kakinya dan mengirimnya terbang. Sang D'Arc menjerit dan jatuh ke tanah, ditenggelamkan oleh prajurit lainnya. Longchen hanya butuh waktu yang sangat singkat untuk mencapai tepi jurang. Kemanapun dia pergi, orang-orang ketakutan setengah mati. Melihat semua orang mati di tangan Longchen, mereka yang tidak ingin hidup akhirnya menyadari bahwa mereka mungkin tidak beruntung untuk bersaing memperebutkan benda ini. Baru pada saat itulah banyak orang mempunyai niat untuk mundur. Longchen hanyalah dewa kematian, yang membuat mereka sangat ketakutan. Kelilingi dia, ribuan orang berhamburan, hanya beberapa pendekar di puncak tingkat kedelapan alam bela diri ilahi yang berkumpul dan menyerang Longchen dari segala arah. Para ahli itu semuanya sangat tua, tetapi masing-masing dari mereka setara dengan level Lujin. Jika itu adalah pertarungan langsung, Longchen tidak akan bisa mengalahkan begitu banyak orang, dan dia hanya bisa menghadapi satu orang. Saat ini, dia tidak ingin terlibat dengan orang-orang ini, jangan sampai dia menarik perhatian orang-orang di alam bela diri ilahi. Ketika para prajurit di puncak alam bela diri ilahi mendekat, Longchen mengeluarkan kekuatan penuh dari level ke-6 Kitab Suci Sembilan Naga. Pedang merah darah melesat, dan dua lelaki tua di puncak alam bela diri ilahi langsung terlempar oleh Longchen, menyemburkan darah. Tanpa berkata apa-apa, Longchen berubah menjadi sambaran petir emas dan menghilang dalam sekejap, lenyap tanpa jejak dalam sekejap mata. Para pendekar di puncak alam bela diri ilahi saling mengejar dalam jarak pendek, dan saat mereka membuka mata, Longchen telah menghilang. Kecepatan semacam ini hanya dapat digambarkan sebagai terlalu jauh tertinggal. Semua orang saling memandang, dan melihat kengerian di mata masing-masing. Siapakah pemuda ini? Siapa dia? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang orang seperti itu? Temukan dia, kejar dia, selama dia masih di Dube Star City, aku akan menemukannya. Kota bintang Dube sangat besar, mudah untuk menyembunyikan seseorang, tetapi hanya di kota sembilan bintang yang kacau orang bisa tinggal. Cari saja dia. Selidiki pemuda ini untukku. Untuk sesaat, banyak orang berteriak. Banyak dari mereka memiliki geng mereka sendiri, dan meskipun Longchen telah melarikan diri, mereka tidak akan pernah membiarkannya pergi. Longchen baru saja tiba, dan baru saja mendaftar di pintu masuk, tetapi orang-orang ini punya banyak cara, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyelidiki informasi Longchen. Tentu saja, pada saat itu, tidak pasti apakah Longchen masih akan berada di Dube Star City. Faktanya, Li Tianji telah melihat seluruh proses pertempuran Longchen. Dia tidak dapat menggambarkan keterkejutan dalam hatinya. Dia jelas tahu bahwa sangat sulit bagi Longchen untuk mengalahkan seorang prajurit di alam bela diri dewa tingkat ke-6. Namun kini, dia dapat dengan mudah mengalahkan seorang pendekar yang berada di puncak tingkat ke-8 alam bela diri ilahi, jauh melampaui Li Tianji yang berada di puncak tingkat ke-7 alam bela diri ilahi. Li Tianji sudah mendekati tingkat ke-8 alam bela diri ilahi, dan dia pikir dirinya jenius, tetapi dibandingkan dengan Longchen, dia benar-benar jauh tertinggal. Li Tianji setara dengan seorang jenius setingkat Li Chang, yang sangat bagus, dan dia jauh lebih muda dari Li Chang. Untuk waktu yang lama, dia sangat bingung. Akhirnya, Longchen tiba di tepi kota bintang Dube, yang berjarak 200 ribu mil jauhnya. Dia akhirnya mencapai cabang dari 12 aliansi tertinggi, dan sekarang dia kembali ke titik awal. Tetapi ini adalah satu-satunya tempat di mana dia bisa aman. Para prajurit di alam bela diri dewa tingkat 9 itu memiliki indera ketuhanan sejauh 100 ribu mil, namun di bawah penindasan kota bintang Dube, indera ketuhanan mereka hanya dapat mencapai beberapa ratus mil. Setelah berhenti, Longchen membiarkan Li Tianji keluar dari ruangan tersembunyi di jalan. Li Tianji, dengan rambut ungu dan mata ungu, menatap pria di depannya, yang telah menjadi jauh lebih dalam. Anak laki-laki yang tidak mencolok di matanya sekarang membuatnya merasa kagum. Lama tidak berjumpa, Longchen melihat bahwa dia tidak terbiasa berbicara, jadi dia berkata lebih dulu. Ya, lama tidak berjumpa, Li Tianji menggigil, matanya berkedip-kedip. Ia berkata dengan getir, sepertinya adikku benar tentangmu. Kau telah mencapai level seperti itu dalam waktu kurang dari setahun. Longchen menganggup dan bertanya, apakah kamu tahu apa yang terjadi di alam iblis yin tertinggi? Li Tianji berkata, aku sudah menanyakannya, tetapi aku tidak tahu detailnya. Kakak perempuanku menjadi kaisar dunia, tetapi yang lingcing yang menjadi kaisar dunia. Kudengar jiwa yang lingcing menyatu dengan leluhur langit dari keluarga Yang, dan kemudian kau dan kakak perempuanku yang membantunya. Kau tahu bahwa yang lingcing adalah adikku, kan? Tanya Longchen. Li Tianji terus menganggup, dan suaranya sedikit tidak puas, aku tahu. Awalnya aku agak tidak puas denganmu, tetapi kemudian aku mendengar bahwa adikku terinfeksi oleh seratus ribu dao jahat. Kamu pergi ke alam sembilan neraka dan mengambil buah suci, yang membantunya pulih. Hari ini, kamu menyelamatkanku lagi. Sekarang aku hanya punya rasa terima kasih padamu. Longchen masih ingat bahwa orang ini dulunya ceroboh dan memiliki seorang pembantu dan seorang pembantu. Sekarang dia sendirian, dia telah menjadi jauh lebih dewasa. Kakakmu datang untuk mencarimu, kata Longchen. Apa? Li Tianji sangat bersemangat. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu banyak. Ketika aku berpisah dengannya, dia bilang dia ingin mencarimu. Aku tidak tahu apakah dia menemukan tempat ini. Jika dia ada di sini, setelah mengalami apa yang terjadi hari ini, dia seharusnya mendengar berita tentangmu dan bergegas ke sini. Benarkah? Li Tianji sangat gembira. Dia dan Li Suanji telah lama berpisah. Tapi tetap tinggal di sini bukanlah pilihan yang baik. Mereka mungkin sudah mulai mencari kita, kata Longchen dingin. Li Tianji memahami hal ini. Oh ya? Apa yang kau lakukan di sini? Li Tianji penasaran. Bukankah Longchen dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati? Aku ingin memasuki reruntuhan itu untuk melihatnya, tetapi aku mendengar tentangmu ketika aku pergi ke aliansi tertinggi ke-12 untuk mendapatkan izin. Li Tianji menundukkan kepalanya. Begitu ya? Apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu akan mendapatkan izin masuk dan memasuki reruntuhan? Mendengar ini, Longchen tiba-tiba teringat bahwa kemunculannya telah terbongkar hari ini. Selama dia muncul di Dube Star City, semua orang akan mengira bahwa dia telah mencuri harta keluarga Li. Sepertinya dia tidak bisa tinggal di Dube Star City lebih lama lagi. Li Tianji juga menyadari hal ini, dan dia berkata dengan nada meminta maaf, maaf, aku telah melibatkanmu. Longchen melambaikan tangannya, tidak apa-apa. Kamu adalah saudara Suanji, jadi ini masalah kecil. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Li Tianji. Longchen memikirkannya, kita akan menunggu di sini sebentar. Jika tidak ada kabar tentang adikmu, kita akan pergi ke kota bintang lain. Li Tianji tercengang, kita. Maksudmu, kita akan pergi bersama. Longchen tertawa terbahak-bahak. Apa lagi yang bisa kulakukan? Berita tentangmu yang memiliki harta karun yang hebat sudah bocor. Selama identitasmu terungkap, kau akan berada dalam bahaya kemanapun kau pergi. Kecuali kau ingin meninggalkan kota kekacauan bintang sembilan, aku hanya bisa menyerahkanmu kepada adikmu. Li Tianji menganggup pelan. Tampaknya hubungan Longchen dan Li Suanji tidak biasa. Benar saja, jika tidak, Longchen akan pergi jauh-jauh ke sembilan dunia bawah untuk mendapatkan buah langit dan bumi bagi Li Suanji. Sambil melirik Longchen, Li Tianji berpikir bahwa pemuda ini tidak akan menjadi saudara iparnya, bukan. Dia jelas jauh lebih muda darinya. Meskipun demikian, ia masih memiliki harapan besar terhadap karakter dan kekuatan Longchen. Hasilnya, kesannya terhadap Longchen meningkat secara signifikan. Kalau begitu, kita akan menunggu di sini selama beberapa hari. Jika tidak ada berita, kita akan pergi ke kota bintang utara. Itu adalah kota bintang terbesar di bawah 12 aliansi tertinggi. Banyak prajurit kuat berkumpul di sana. Kota bintang utara jauh lebih indah dan luas daripada kota bintang Dube. Pada saat yang sama, reruntuhan di bawah yurisdiksinya adalah yang terbesar kedua di kota kekacauan bintang sembilan. Kota bintang utara Longchen merenung. Reruntuhan kuno di Dube Star City adalah undet ancient abyss. Dia tidak tahu apa yang ada di sisi lain. Namun karena itu adalah yang terbesar kedua, jelas bahwa semakin besar tempatnya, semakin tinggi kemungkinan menemukan esensi darah Void Universe Dragon. Jika memang demikian, maka sudah diputuskan. Longchen tidak tinggal di tempat yang sama. Beberapa hari ini, dia berkeliling kota bintang Dube, mengamati situasi. Seperti yang diharapkan, banyak orang bertanya tentang Longchen. Sepuluh hari kemudian, masih belum ada kabar dari Li Suanji. Kemungkinannya orang-orang di sini telah menutup berita itu dan tidak menyebarkannya. 1309. Kota bintang utara berada di tengah bagian barat kota kekacauan bintang sembilan, sementara kota bintang Dube berada di tepinya. Akan butuh waktu lama untuk sampai di sana. Untuk menghemat waktu, Longchen menyuruh Li Tianji tinggal di alam virtual agung dan melaju dengan kecepatan penuh. Tubuhnya kuat, dan daya tahannya lebih unggul dibandingkan orang lain. Oleh karena itu, ia mampu mempertahankan kecepatan yang relatif tinggi dan melaju cepat ke arah yang ditunjukkan Li Tianji. Di antara dua kota besar itu terdapat padang gurun yang tak berujung. Tidak ada apapun di padang gurun itu, yang ada hanyalah pembunuhan. Sepanjang perjalanan, Longchen menemui banyak pembunuhan. Sebagian karena kebencian, sebagian karena keuntungan. Ini adalah tema utama kota kekacauan bintang sembilan. Kebanyakan orang akan memilih untuk kembali setelah tinggal di sini selama beberapa waktu. Dibandingkan dengan tempat ini, Istana Kaisar Beladiri sejati terlalu damai. Jangan khawatir. Polaris City adalah kota bintang terbesar di 12 aliansi tertinggi, jadi manajemennya relatif ketat. Kasus perkelahian di jalanan juga lebih sedikit. Selain itu, kota ini adalah markas besar 12 aliansi tertinggi, jadi tidak ada yang berani memprovokasi mereka, jelas Li Tianji. Setelah menghabiskan lebih dari 10 hari dengan kecepatan penuh, Longchen akhirnya melihat sebuah kota besar dan megah di kejauhan. Kota bintang ini tampak seperti permata yang berkilauan di bawah cahaya bintang. Begitu indahnya sehingga membuat orang menghirup udara dingin. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya, yang berarti dia masih cukup jauh darinya. Namun, dia merasa bahwa kota bintang utara jauh lebih indah daripada Dube Starvein. Jika Dube Star City adalah pria yang vulgar dan kotor, maka kota bintang utara adalah gadis yang cantik dan anggun. Cahaya bintang di langit berkumpul di atas kota bintang utara. Semakin dekat mereka, semakin damai dan indah yang dirasakan Longchen. Kota itu bahkan lebih indah daripada kota-kota di luar kota kekacauan bintang 9. Di bawah cahaya bintang, kota bintang utara berkilauan dan tembus cahaya, mengalir dengan cahaya. Ketika mereka semakin dekat, Longchen terkejut dengan ukuran kota bintang utara. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kota yang begitu menakutkan. Dia telah mendengar bahwa ada banyak petualang di kota kekacauan bintang 9, tetapi hanya sedikit yang berada di alam liar. Mereka semua berkumpul di kota bintang utara. Benar saja, tempat terpenting di kota kekacauan bintang 9 adalah reruntuhan kuno, dan ini adalah tempat yang mengarah ke reruntuhan kuno, dan juga tempat untuk beristirahat dan memulihkan diri setelah pertempuran. Tidak ada seorang pun yang menjaga kota bintang utara, bahkan tembok kota pun tidak ada. Semua orang bisa datang dan pergi sesuka hati. Pada saat ini, Longchen menyuruh Li Tianji keluar. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke kota bintang utara. Melihat kota yang mega ini dan segala macam bangunan dan rumah, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dibandingkan dengan tempat ini, kota bintang dubai seperti neraka di bumi. Pada saat yang sama, bau darah tidak begitu kuat. Orang-orang yang berjalan di sekitar memiliki ekspresi acuh-ta'acuh dan sangat waspada, tetapi setidaknya mereka tidak mengambil inisiatif untuk membunuh. Seluruh kota bintang utara diselimuti lautan bintang. Longchen menyadari bahwa ia seolah berjalan di dalam sebuah permata. Seluruh kota bintang utara memiliki persimpangan jalan yang tak terhitung jumlahnya dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun kota bintang utara penuh dengan orang, masih banyak bangunan yang kosong. Kami tidak tahu apapun tentang Polaris City. Kami harus pergi ke markas 12 aliansi tertinggi sekarang untuk mendapatkan izin masuk, kata Li Tianji. Tunggu sebentar. Longchen menuntunnya ke sana kemari, dan akhirnya tiba di suatu tempat tersembunyi. Dengan mata iblis pemakan rohnya, ia melihat seorang seniman bela diri setengah bayar tengah berlatih teknik tinjunya di tengah pelataran berbintang yang indah. Longchen menyerbu masuk tanpa berkata apa-apa dan meninju kepalanya, hampir membuatnya pingsan. Kemudian dia menggunakan alian jiwa padanya. Prajurit ini hanya berada di tingkat ke-6 alam bela diri ilahi, jadi mudah bagi Longchen untuk mengendalikan kehendak spiritualnya. Sebenarnya, Longchen tidak bermaksud jahat. Dia hanya ingin bertanya. Setelah beberapa saat, dia tahu apa yang ingin dia ketahui. Polaris City sangat besar, dan terbagi menjadi kota bagian dalam dan kota bagian luar. Saat ini kita berada di kota bagian luar, dan kota bagian dalam adalah markas besar dari 12 aliansi tertinggi. Hanya anggota inti dari 12 aliansi tertinggi yang dapat masuk, dan manajemennya cukup ketat. Bahkan seekor lalat pun tidak dapat masuk. Namun, di kota bagian luar, ada cabang yang didirikan oleh 12 aliansi tertinggi yang memungkinkan orang untuk memperoleh izin masuk. Kita akan menuju ke tempat itu. Longchen melepaskan prajurit itu. Setelah mereka berdua keluar, mereka menuju cabang aliansi tertinggi di kota luar. Bukankah kau dari Istana Kaisar Beladiri? Dengan kekuatanmu saat ini, kau seharusnya menjadi anggota inti Istana Kaisar Beladiri. Seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk memasuki markas besar 12 aliansi tertinggi, kan? Tanya Li Tianji. Longchen mengerti. Jika dia telah memasuki Istana Dewa Beladiri dan memiliki identitas sebagai anggota Istana Dewa Beladiri, tidak akan menjadi masalah baginya untuk memasuki kota bintang utara. Namun, sepertinya tidak ada yang dapat membuktikan identitasnya. Dia belum menerima berita apapun tentang memasuki Istana Dewa Beladiri. Oleh karena itu, ini menjadi masalah. Untungnya, ada cabang 12 aliansi tertinggi di luar kota. Longchen dan Li Tianji bertanya-tanya dan menuju ke cabang 12 aliansi tertinggi. Dari jauh, mereka bisa melihat tembok tinggi di pusat kota. Tingginya lebih dari 100 meter. Ada banyak prajurit kuat yang menjaga tembok itu. Konon, siapapun yang mendekat akan dibunuh. Setelah menghabiskan waktu yang lama, mereka berdua akhirnya mendekati cabang itu. Kota bintang ini begitu besar sehingga sangat merepotkan. Mereka bahkan tidak dapat menggunakan kecepatan tercepat mereka untuk berjalan di atasnya. Dari luar kota ke dalam kota, butuh waktu lebih lama daripada berjalan di gurun. Untungnya, mereka akhirnya tiba. Longchen melihat ada juga bangunan silinder di depannya. Semakin dekat mereka ke tempat ini, semakin banyak orang datang dan pergi. Ada orang di mana-mana, dan jalan-jalan penuh dengan toko-toko. Beberapa menjual barang, dan beberapa adalah pegadaian. Ada juga beberapa toko yang khusus menjual barang daur ulang. Selain itu, di mana ada orang, akan ada kesenangan, belum lagi para pejuang heroik ini. Restoran, rumah bordil, dan sebagainya ada di mana-mana. Restoran biasa hanya bisa dibuka oleh orang-orang dengan latar belakang yang kuat. Kalau tidak, mereka akan tutup dalam beberapa hari. Sedangkan untuk wanita di rumah bordil, mereka semua memiliki kultivasi. Kalau tidak, prajurit biasa tidak akan tertarik pada mereka. Hati Longchen menjadi jauh lebih tenang. Dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Saat mendongak, ada sebuah restoran besar di antara dirinya dan cabang dari 12 aliansi tertinggi. Restoran itu sangat mewah. Tingginya hampir sama dengan cabang dari 12 aliansi tertinggi. Longchen tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa ada sesuatu yang membingungkan tentang tempat yang disebut Restoran Bintang Utara ini. Karena mereka harus lewat, Longchen berjalan mendekat. Restoran Bintang Utara biasanya sangat ramai. Karena latar belakangnya, tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Namun, restoran itu tidak buka hari ini. Hanya ada beberapa orang di lantai teratas restoran itu. Di ruangan yang indah dan mewah itu, melalui jendela, Anda dapat melihat kira-kira setengah dari kota Bintang Utara di bawahnya. Di dalam ruangan itu, ada dua orang yang sedang duduk. Salah satunya adalah seorang pria parubaya. Dia cukup kekar dan mengenakan pakaian mewah yang terbuat dari bahan-bahan berharga. Meskipun dia tampak garang, tatapan matanya sangat lembut. Saat ini, dia sedang menatap seorang wanita di depannya. Dia mengenakan gaun ungu panjang dan memiliki sosok yang anggun. Namun, dia mengenakan jubah, jadi wajahnya tidak dapat terlihat dengan jelas. Dilihat dari garis besarnya, dia seharusnya sangat cantik. Wanita itu tenggelam dalam pikirannya. Di belakang pria parubaya itu, ada sepuluh pria berjubah hitam. Mereka tidak muda lagi, dan beberapa dari mereka bahkan tampak seperti orang tua. Melihat mereka, samar-samar orang bisa merasakan aura seorang ahli super. Jika Longchen ada di sini, dia akan menemukan bahwa sepuluh pria tua ini berada di puncak tingkat kesembilan alam bela diri ilahi, setingkat dengan Tuan Suan Ming. Jelaslah, sepuluh orang ini adalah pengawal pria parubaya yang kekar itu. Untuk dapat memiliki penjaga sebanyak itu, statusnya di kota bintang utara pastilah sangat tinggi. Nona Lee, pria parubaya itu mengingatkannya. Ya, ada apa? Wanita itu kembali sadar dan berhenti melihat keluar jendela. Sebenarnya, itu hanya karena kebiasaan. Dia sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas keluar jendela. Dia hanya bisa merasakan dengan indera keilahiannya yang ditekan, yang berdampak besar pada kemampuan bertarungnya. Pria parubaya itu tersenyum malu dan berkata, Hem, apakah menurutmu restoran bintang utara ini baik-baik saja. Wanita itu menganggup dan berkata, tempat ini sangat bagus. Setelah beberapa saat, dia berkata, jangan khawatir, aku sudah mengatur orang untuk mencari saudaramu. Sekte penentang dewa kami adalah sekte terkuat di bawah 12 aliansi tertinggi. Kekuatan kami tersebar di seluruh enam kota bintang utama. Selama aku mengucapkan kata-kata itu, dalam waktu setengah bulan, saudaramu akan berada di depanmu. Jangan khawatir. Terima kasih, saudara Lin, kata wanita itu tulus. Wanita itu berbicara dari lubuk hatinya. Meskipun dia bersyukur, ada ketenangan alami dan ketidakpedulian dalam suaranya. Hal ini menyebabkan orang-orang merasa jauh darinya dan merasa bahwa dia terlalu tinggi untuk dijangkau. Pria parubaya itu sedikit cemas dan tiba-tiba berkata dengan gembira, Nonali, Anda mungkin tidak tahu kekuatan kultus penentang dewa saya. Kota luar kota bintang utara pada dasarnya dikendalikan oleh kultus penentang dewa saya. Tidak ada yang bisa lolos dari mata saya. Ngomong-ngomong, lagi akan mengadakan acara dalam dua bulan. Saya pikir salah satu hadiah dari acara tersebut adalah sesuatu yang dapat menyembuhkan mata Anda. Ketika saatnya tiba, saya akan mendapatkannya untuk Anda. Melihat pria itu begitu bersemangat, wanita itu merasa sedikit bersalah dan segera berkata, Terima kasih, Saudara Lin, tetapi saya akan mencari cara sendiri untuk memperbaiki mata saya. Saya tidak perlu merepotkan Anda. Ketika lelaki setengah bayah itu mendengar ini, dia sedikit marah. Tepat saat dia hendak melanjutkan, terdengar banyak suara dari bawah. 1310. Penggunaan teknik mata jiwa sebagian terkait dengan indera ilahi. Jika mereka berada di luar kota kekacauan bintang sembilan, Longchen dapat menggunakan indera ilahinya untuk menempuh jarak ratusan mil. Namun, di kota bintang utara, di mana tekanannya sangat besar, ia tidak memiliki kekuatan magis yang begitu mengerikan. Dia masih agak jauh dari restoran bintang utara. Ketika pertama kali menyadari tempat itu, itu hanya firasat. Namun saat dia terbang lebih dekat dengan Li Tianji, kegembiraan di hatinya semakin kuat. Longchen, ada apa? Melihat emosinya sedikit berfluktuasi untuk pertama kalinya, Li Tianji tidak bisa menahan rasa curiga. Saya menemukan orang yang Anda cari. Longchen tersenyum penuh pengertian. Dia tidak menyangka semuanya berjalan begitu mulus. Dia baru saja tiba di kota bintang utara dan secara kebetulan bertemu dengannya di sini. Ini hanya bisa dianggap takdir. Kalau saja waktunya sedikit lebih lambat, mereka mungkin tidak akan bertemu. Kota bintang utara sangat besar. Bahkan bagi seorang seniman bela diri seperti Longchen, yang bagaikan dewa di mata orang biasa, butuh waktu lama baginya untuk mencapai pusat dari tepian. Padahal, ini bukanlah pusatnya. Pusat yang sebenarnya adalah kota bagian dalam tempat 12 aliansi tertinggi berada. Ya, orang yang aku cari. Li Tianji sedikit bingung. Dia sudah bersiap untuk mengikuti Longchen untuk waktu yang lama. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di kaki restoran bintang utara. Ketika mereka mendongak, restoran itu begitu tinggi hingga mencapai awan. Di bawah restoran bintang utara terdapat sebuah alun-alun yang sangat besar. Yang mengejutkan Longchen adalah bahwa tempat ini, yang seharusnya sangat ramai, kini kosong. Hanya di pintu masuk restoran, terdapat banyak seniman bela diri berpakaian hitam. Mata mereka sangat suram, dan mereka penuh dengan semangat pemberontak. Mereka berdiri di sana, dengan dingin melirik orang-orang yang lewat. Ada sekitar 100 orang dalam kelompok seniman bela diri ini. Yang terlemah sebenarnya berada di puncak alam bela diri ilahi ketujuh. Di antara mereka, ada beberapa yang berada di puncak alam bela diri ilahi kedelapan. Mereka tampaknya adalah para pemimpin. Sekelompok orang seperti itu sebenarnya berdiri di sini untuk menjaga pintu. Perlu diketahui bahwa di banyak tempat, puncak alam bela diri suci kedelapan sudah dianggap ahli super. Ini membuktikan besarnya kekuatan mereka yang berada di atas mereka. Pada saat ini, teknik mata jiwa Longchen telah menganalisis seluruh restoran bintang utara. Ada banyak ruang besar di dalamnya, tetapi semuanya kosong saat ini. Hanya di lantai atas, ada lebih dari selusin orang di sana. Di antara mereka ada orang yang dicari Longchen. Ada pun yang lainnya, dilihat dari tekanan jiwa bela diri dewa, mereka semua adalah karakter yang tidak kalah dengan Master Kuil Suan Ming dan Master Kuil Setan Gila. Hanya ada satu orang yang duduk berhadapan dengan gadis itu. Kekuatannya hampir sama dengan gadis itu. Dia baru saja memasuki tingkat ke sembilan alam bela diri ilahi. Faktanya, di puncak tingkat ke sembilan alam bela diri ilahi, masih ada beberapa perbedaan kecil. Misalnya, ada kesenjangan besar antara kekuatan Master Kuil Suan Ming dan Namong Lai. Bahkan jika tiga atau empat Master Kuil Suan Ming bergabung, mereka tetap tidak akan sebanding dengan Han Yun Sing. Kelompok Han Yun Sing dan Namong Lai sangat dekat dengan alam kesengsaraan Nirvana. Dapat dikatakan bahwa mereka sudah menunggu kedatangan alam kesengsaraan Nirvana. Begitu tiba, jika mereka dapat menahannya, mereka akan menjadi pejuang alam kesengsaraan Nirvana. Rajurit jenis ini berbeda dari puncak biasa dari tingkat ke sembilan alam bela diri ilahi. Di dunia seni bela diri, ia disebut kesempurnaan agung jalan bela diri. Itu bukan kesempurnaan agung dari alam seni bela diri suci, tetapi kesempurnaan agung dari seluruh jalur bela diri. Setelah jalan bela diri, ada jalan surgawi. Han Yun Sing dan yang lainnya telah melakukan kontak awal dengan jalan surgawi. Jiwa bela diri dewa mereka secara bertahap memadatkan segel tau. Ada perbedaan mendasar antara mereka dan puncak biasa dari tingkat ke sembilan alam bela diri dewa. Kekuatan tempur mereka juga sangat berbeda. Namun, tidak mungkin bagi tiga ribu istana untuk memiliki sepuluh prajurit di puncak tingkat ke sembilan alam bela diri ilahi sebagai penjaga. Orang-orang seperti itu hanya bisa ada di istana dewa bela diri. Mengapa dia bersama orang-orang seperti itu? Setelah menyadari hal ini dan melihat situasi di depannya, Long Chen dengan tepat menahan kegembiraannya dan menenangkan diri. Ini adalah kota kekacauan bintang sembilan. Bahkan jika mereka tahu dia ada di sini, mereka tidak bisa bertindak gegabuh. Li Tianji mengikutinya dan berhenti. Sambil terengah-engah, dia bertanya pada Long Chen, apa yang terjadi? Li Tianji juga memiliki teknik mata jiwa, tetapi juga ditekan di sini. Pada saat yang sama, dia tidak terlalu memperhatikan lantai atas restoran bintang utara. Di depan restoran bintang utara, lebih dari seratus penjaga berdiri di sana dengan dingin. Semua orang yang lewat mundur ketakutan, tidak berani mendekat. Beberapa orang bodoh mencoba memasuki restoran bintang utara, tetapi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk diajari pelajaran yang menyedihkan, hampir sampai pada titik lumpuh. Long Chen menyipitkan matanya. Tampaknya orang-orang yang bersamanya memiliki otoritas besar di kota bintang utara ini. Pada saat ini, seratus pengawal juga melihat Long Chen dan Li Tianji, yang berhenti di depan restoran bintang utara. Seketika, lebih dari selusin prajurit bergegas mendekat. Salah satu pemimpin berkata, restoran bintang utara tutup hari ini. Cepat keluar dari sini. Jika kalian selangkah lebih lambat, sekte penentang dewaku akan mengambil nyawa kalian. Pihak lain sangat mendominasi. Begitu dia selesai berbicara, dia bergerak untuk mengusir mereka. Orang-orang ini semuanya berada di puncak alam bela diri ilahi tingkat ke-7. Orang yang baru saja berbicara dengan Long Chen berada di awal alam bela diri ilahi tingkat ke-8. Long Chen tidak berniat bertarung dengan mereka, tetapi pihak lain memamerkan kekuatan mereka dan berceloteh. Mereka akan bergerak untuk mengusir mereka. Long Chen merenung sejenak, lalu tiba-tiba bergerak. Dengan kekuatannya saat ini, hanya dalam beberapa tarikan napas, semua seniman bela diri berpakaian hitam itu terjatuh. Salah satu dari mereka jatuh ke tanah, kehilangan kemampuan untuk bertarung. Karena Long Chen hendak bergerak, dia selalu mengerahkan seluruh kekuatannya. Keributan di sini tentu saja membuat khawatir orang-orang lain dari sekte penentang dewa. Lebih dari seratus orang berteriak dengan marah dan bergegas menuju Long Chen. Menurut pendapat mereka, seseorang berani bertarung dengan God Def Ying Chult di kota luar North Star City. Dia pasti mencari kematian. Sekte penentang dewa, mendengar istilah ini, Li Tianji awalnya berpikir sejenak, dan tiba-tiba wajahnya berubah. Dia berteriak, cepatlah, sekte penentang dewa adalah kekuatan terkuat di 12 aliansi tertinggi selain aliansi tertinggi. Bahkan orang-orang dari 12 aliansi tertinggi tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Kota terluar ini adalah wilayah sekte penentang dewa. Long Chen tiba-tiba menyinggung orang-orang dari sekte penentang dewa di sini, dan hasilnya tentu saja bukan kematian yang baik. Tidak perlu. Long Chen melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia tenang. Meskipun lebih dari 100 prajurit mengepungnya, Long Chen bersikap acuh-ta'acuh dan sangat tenang. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke langit. Pada saat ini, beberapa sosok jatuh dari langit. Kebanyakan dari mereka adalah laki-laki, dan mereka kuat. Mereka seperti lautan dalam yang sangat besar yang tidak dapat dilihat oleh orang-orang. Namun, saat Li Tianji mengangkat kepalanya, dia tertegun. Di depannya ada seorang gadis bergaun ungu. Jubahnya telah dilepas, dan rambutnya yang panjang dan hijau tua berkibar seperti air terjun, menari lembut tertiup angin. Wajahnya seperti batu giyok yang diukir, dan matanya yang hijau tua seperti laut dalam. Dia memancarkan aura sederhana dan elegan yang memabukkan. Di bawah cahaya, kulitnya yang halus dan lembut seperti batu giyok putih terindah di dunia. Sosoknya anggun, dan lekuk tubuhnya begelombang, membuat mata orang-orang tertuju padanya. Dia adalah wanita yang sempurna, tapi sayang matanya tampak kusam dan tak bernyawa. Li Tianji tercengang. Tiba-tiba dia merasa tenggorokannya kering, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Seluruh tubuhnya dipenuhi kegembiraan. Ini adalah pemandangan yang sudah lama dia bayangkan, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu dia tiba di kota bintang utara. Li Suanji juga sama. Di dasar gedung tinggi itu, dia merasakan gerakan di bawah. Hubungan darah mereka sangat kuat, dan dia segera menyadari bahwa orang yang ikut serta dalam keributan di bawah itu sebenarnya adalah adik laki-lakinya. Tentu saja, orang pertama yang ditemuinya adalah Long Chen. Dia pernah berinteraksi dengan Long Chen selama beberapa waktu, dan bahkan membiarkan Long Chen menggendongnya di punggungnya setiap hari. Tentu saja, dia sangat mengenal auranya. Kegembiraan Li Suanji mirip dengan Li Tianji. Setelah berpisah dari Long Chen, dia menemukan dua pelayan Li Tianji. Dia tahu bahwa Li Tianji datang ke kota kekacauan bintang sembilan sendirian, dan telah menyembunyikan identitasnya. Dia ingin meningkatkan kekuatannya di lingkungan yang ganas ini, dan mengambil tanggung jawab untuk mewarisi keluarga. Karena itu, meskipun Li Suanji tahu dia ada di sini, dia tidak dapat menemukannya. Setengah tahun kemudian, Li Tianji tiba-tiba muncul di hadapannya, dan bahkan bersama Long Chen. Ini terlalu tak terduga baginya. Berhenti. Saat ini, ratusan prajurit masih bertarung sengit dengan Long Chen. Pria parubaya kekar dengan pakaian mewah itu buru-buru berteriak. Seketika, semua orang berhenti, dan mundur di belakang pria berpakaian mewah itu. Mereka berdiri dengan hormat, tidak berani bergerak sedikitpun. Long Chen memandang Li Suanji. Tentu saja, Li Suanji sudah lama tidak bertemu dengan adik laki-lakinya. Sekarang setelah akhirnya melihatnya hidup, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Dia memeluk Li Tianji, dan keduanya tidak banyak bicara, hanya beberapa kata mesra. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Li Tianji menyeka air matanya karena kegembiraan, dan berkata dengan suara tercekat. Siapa yang bilang begitu? Tidak mungkin. Li Suanji menatapnya dengan penuh kasih sayang. Matamu, Li Tianji jelas merasakan ada sesuatu yang salah. Kita akan membicarakannya nanti. Li Suanji dengan santai menghindari pertanyaan ini. Selama kurun waktu ini, dia telah banyak berubah. Pada saat ini, Long Chen telah berjalan ke sisi mereka. Melihatnya lagi, hati Long Chen dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Lama tak jumpa. Kali ini giliran Long Chen yang mengatakan hal seperti itu. Mendengar ini, Li Suanji tersenyum penuh pengertian. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Long Chen tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Detail kecil ini terlihat oleh pria paru baya kekar di sampingnya. Jejak ketidakramahan melintas di matanya, tetapi dia dengan cepat menyembunyikannya. Pada saat ini, dia melangkah maju dan tertawa terbahak-bahak. Dia berdiri di samping Li Suanji dan tertawa terbahak-bahak. Nonali, mereka berdua. Mengapa Anda tidak memperkenalkan mereka kepada Saudara Lin? Terima kasih telah menonton!